Badai, awan, angin jilid 9. Bab 24. Melihat Ciu Kiu seadiam saja, Iho Aliong tahu Ciu Kiu seagak kaget mendengar yang mengawal harta itu cukup tangguh. Sambil mengawasi ke arah Ciu Kiu selalu Iho Aliong bicara lagi. Memang benar harta itu jangan jatuh ke tangan para pejuang kata Iho Aliong. Guruku pun berpendapat demikian, itu sebabnya dia mengutusku kemari untuk minta bantuan pada Cian Pue berdua. Apa yang bisa kami lakukan kata Ciu Kiu seag. Bagaimana kalau kalian menyamar menjadi perampok, lalu di tengah jalan kalian merampok harta itu kata Iho Aliong. Ciu Kiu seag tertawa terbahak-bahak. Ide yang bagus. Tetapi kalau begitu kami harus bertarung dengan gurumu kata Ciu Kiu seag. Benar, lo Cian Pue, tentu saja itu pertarungan hanya untuk pura-pura. Tetapi harus kelihatan bersungguh-sungguh agar pihak Kei Pang tidak mencurigainya, maka itu Cian Pue jangan sungkan-sungkan. Harus bertarung. Seperti sungguhan. Kita bunuh semua pengawal harta itu, tetapi dari pihak Kei Pang harus ada yang dibiarkan lolos, sekalipun hanya seorang saja. Orang inilah yang akan jadi saksi. Malah guruku pun harus terluka, ini untuk bukti bahwa guruku tidak sanggup mempertahankan kawalannya, dan harta itu berhasil dirampok. Hanya saat menyerang guruku Cian Pue harus bermurah hati dan jangan sampai guruku terluka parah kata Iho Aliong. Mendengar ide itu Ciu Kiu seag tertawa. Tentu, tanpa pesan gurumu pun aku sudah tahu, kata Ciu Kiu seag. Karena gurumu sangat terkenal di kalangan Kang O, maka aku pun harus terluka olehnya. Kau beritahu gurumu agar dia juga jangan sungkan-sungkan kepada aku. Dia boleh melukaiku dengan pedang. Dengan demikian gurumu tidak akan kehilangan muka dan itu membuktikan bahwa gurumu telah bertarung mati-matian mempertahankan harta itu. Baik, kalau begitu aku akan pulang untuk memberi tahu guruku agar rencana ini terlaksana dengan baik. Setelah berhasil harta itu akan kita bagi sama rata kata Iho Aliong. Mendengar kesepakatan itu bukan main dongkol dan gusarnya nonaci. Tak ku sangka hari paman kok siau hang ini sangat rendah, licik dan kejam. Dia bersekongkol dengan dua iblis tua untuk merampok harta itu. Malah dia akan membunuh semua pengawal harta itu, itu berarti kakakku pun dalam bahaya besar pikir Cigiokhian. Tak lama terdengar Cukiusa tertawa. Katakan pada gurumu terima kasih, tetapi soal harta itu aku kira tidak bisa dibagi rata, lo kata Cukiusa sambil tersenyum licik. Baik, guruku yang minta bantuan pada sekalian locian poe, pasti guruku tidak akan mempermasalahkan soal pembagian harta itu, kata Iho Aliong. Hektometer. Sungguh licik iblis tua ini pikir Iho Aliong yang juga tersenyum. Jangan salah paham, kata Cukiusa sambil tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu, tetapi barangkali gurumu belum tahu. Mengenai berita harta karun itu aku pikir barangkali sudah tembus ke langit. Mendengar kata-kata itu Iho Aliong tertegun. Apa maksud locian poe kalau berita itu telah tembus ke langit, kata Iho Aliong. Mengenai harta Hantai Hiong ini Jenderal Mongol itu pun sudah mengetahuinya. Sekalipun Jenderal Mongol itu tidak peduli pada harta itu, tetapi dia mengira harta itu titipan seseorang. Oleh karena itu Jenderal itu ingin tahu dari mana asalnya harta itu? Oh iya, apakah gurumu sudah tahu tentang asal-usul harta itu, kata Cukiusa. Guruku tidak pernah bercerita mengenai dari mana harta itu? Baiklah sepulangku dari sini akan kutanyakan kepadanya, kata Iho Aliong. Malah Kok Sumongol juga sudah tahu tentang harta itu, maka itu kita harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Kok Sumongol itu, kata Cukiusa. Ya, itu memang seharusnya, kata Iho Aliong. Sungguhpun dia berkata begitu tapi Iho Aliong mencaci kelicikan Cukiusa ini. Tak lama Cukiusa sudah bicara lagi untuk meneruskan kata-katanya. Kita tidak bisa membohongi Kok Sumongol itu. Setelah kita berhasil merampok harta tersebut, semua peti harta harus kita serahkan kepada Kok Sumongol dan segel peti harta itu jangan dibuka dulu. Aku yakin dia tidak akan mengambil semua harta itu, dan akan dikembalikan kepada kita tiga bagiannya. Sesudah itu baru kita bagi dua dengan gurumu. Aku yakin karena gurumu berjasa pada bangsa Mongol, maka kelak setelah Mongol menang gurumu pun akan hidup senang kata Cukiusa. Semula Iho Aliong kurang senang dan mengira Cukiusa akan berbuat curang tentang harta itu. Tetapi setelah mendengar penjelasan yang rinci dari Cukiusa, hatinya berubah juga. Benar, angkatan perang Mongol sangat kuat. Tidak lama lagi mereka akan menguasai Tiong Goan. Masa depanku masih panjang, mengapa aku mempermasalahkan soal kecil ini pikir Iho Aliong. Sesudah itu tertawalah Iho Aliong. Baik, kita telah sepakat dalam masalah ini. Sekarang aku akan pulang untuk memberi tahu guruku, kata Iho Aliong. Tunggu kata Cukiusa. Heran sekali hari sudah sore begini, tetapi si Bun Soya belum juga kembali. Padahal dia bilang hari ini pasti tidak akan pulang, apakah kau tidak akan menunggu dia sampai dia kembali? Tidak. Jika aku terlalu lama di luar, pihak Kei Pang pasti mencurigai kami. Cian Pue saja berunding. Dengannya, aku harus buru-buru pulang kata Iho Aliong. Baik, aku akan menunggu sampai si Bun Soya kembali. Baiklah, masalah ini akan aku bicarakan dengannya, kata Cukiusa. Sebelum berangkat, Iho Aliong bicara lagi. Locian Pue, orang-orang Kei Pang yang mengantar harta itu setiap harinya hanya mampu menempuh jarak sekitar 80 ribu li saja. Jika besok si Bun Soya sudah pulang dan Locian Pue berdua mengejar rombongan itu, aku yakin kalian bisa menyusul mereka kata Iho Aliong. Ya, baiklah, kata Cukiusa. Lega sudah hatiku, tapi katakan pada gurumu agar dia bisa mengulur waktu di tengah perjalanan. Baik, kalau begitu aku mohon diri kata Iho Aliong. Mendengar pembicaraan sampai di situ hati Cik Giyok Hian jadi kacau. Kakak dalam bahaya, aku harus kesana memberitahu dia, pikir nona Cik. Rumah batu itu dijaga kata tidak mudah Cik Giyok Hian bisa pergi dari situ. Ditambah lagi jika dia pergi, siapa yang akan menolongi Hontai Hiong dan puterinya yang juga dalam bahaya. Kurang hati-hati sedikit saja nyawa mereka akan melayang. Tak lama terdengar langkah kaki, itu pasti langkah Cik Giyok Hian yang mengantarkan Iho Aliong pergi. Tak lama Pik Po berbisik pada Cik Giyok Hian. Mari kita kembali, kata Pik Po. Tunggu sebentar, bisik nona Cik. Cik Giyok Hian ingin mendengar pembicaraan Cik Giyok Hian lagi. Maka itu dia. Minta agar Pik Po bersabar sedikit. Tapi tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Ternyata saat itu Cik Giyok Hian telah mengibaskan tangannya untuk melontarkan segenggam senjata rahasia ke arah persembunyian Cik Giyok Hian dan Pik Po. Rupanya suara Cik Giyok Hian terdengar oleh Cik Giyok Hian. Maka dia langsung menyerang ke arah suara itu. Saat itu tempat persembunyian mereka agak gelap sehingga Cik Giyok Hian tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Tak heran saat itu Cik Giyok Hian pun jadi agak keragu-ragu. Hektometer. Barangkali suara tikus atau ada orang yang bersembunyi di sana pikir Cik Giyok Hian. Belasan senjata rahasia itu menyambar dengan cepat dan ada tiga buah yang menerobos masuk ke dalam goa. Goa itu sangat sempit hingga Nona Chi tidak bisa berkelit, terpaksa dia sambut serangan itu dengan ilmu Tan Chi Sintong. Dua senjata rahasia itu dapat ditangkis dengan Jitu, tapi yang sebuah terus meluncur. Saat itu Pik Po sudah tiarap di tanah, tetapi punggungnya tak urung tergores oleh senjata rahasia itu. Sedangkan senjata itu terus meluncur dan mementur dinding goa, baru senjata jatuh ke tanah. Dengan menahan rasa sakit Pik Po menekan tombol untuk menutup pintu goa ketika Cik Giyok Hian mengejar mereka ke tempat gelap itu, pintu lorong sudah tertutup rapat. Jika bukan seorang ahli dan sangat teliti, pintu goa itu tidak akan ketahuan. Pada saat Cik Giyok Hian menyerang dengan senjata rahasia, dia berpikir. Seandainya di tempat itu ada orang, dan orang itu tidak terkena senjatanya, pasti orang itu akan ketakutan setengah mati pikir Cik Giyok Hian. Cik Giyok Hian maju lagi beberapa langkah ke tempat gelap itu, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia jadi bingung sendiri. Eh, apakah tadi aku salah dengar kata Cik Giyok Hian? Iho Aliong yang tidak mendengar apa-apa jadi haran. Apalau Cian Pue mengira di sini ada penyusup kata Iho Aliong. Cik Giyok Hian mengangguk. Benar, aku mendengar ada suara lirih. Kata Cik Giyok Hian. Soh, apa benar dia begitu berani menyusup kemari kata Iho Aliong penasaran. Cik Giyok Hian tidak menyahut, selang beberapa saat baru dia bicara. Tidak ada salahnya jika kita siaga, pembicaraan kita tadi jika didengar orang lain, rencana kita bisa berantakan. Sekarang kau boleh pulang, dan beritahu gurumu agar arah perjalanan itu diubah sedikit. Aku harus hati-hati di tempat ini, dalam beberapa hari ini akan ku jaga ketat orang-orang Beng Chit Mimau agar tidak ada yang bisa keluar dari sini kata Cik Giyok Hian. Rupanya Cik Giyok curiga kalau di tempat itu ada jalan rahasia, dan Beng Chit Mimau mengirim anak buahnya untuk mencari keterangan. Dia majikan di tempat ini, jika kau tidak berhasil menghalangi mereka bagaimana kata Iho Aliong. Jika tidak bisa ku halangi, paling tidak mereka kuawasi. Dia majikan tempat ini, mana mungkin dia akan meninggalkan sarangnya kata Cik Giyok. Ah, lega hatiku, jika Beng Chit Mimau tidak turun sendiri dan hanya anak buahnya yang dia utus, hal itu tidak akan menimbulkan badai, kata Iho Aliong. Sementara itu Cik Giyok Hian dan Pik Po sudah keluar dari dalam lorong. Mereka bernapas lega. Pik Po merabah punggungnya lalu dia meleletkan lidahnya. Sungguh berbahaya. Jika aku tidak tengkurup, pasti tenggorokanku akan tertembus senjata itu. Untung aku hanya tergores sedikit dan tidak berdarah kata Pik Po. Tapi Pik Po tiba-tiba ingat sesuatu. Tik Him, tadi aku dengar ada tiga buah senjata rahasia menyambar ke arah kita, tapi heran kenapa kau tidak terluka kata Pik Po. Cik Giyok Hian terkejut. Benar-benar setan kecil ini cerdas sekali pikir Cik Giyok Hian yang sedikit kagum. Memang kedua senjata itu menyambar ke kepalaku, untung bentrok dengan tusuk rambutku sehingga senjata itu berjatuhan, kata Cik Giyok Hian. Oha, begitu? Aku kira kau tangkis semua senjata itu kata Pik Po. Cuma aku yang terkena oleh senjata itu. Oh, ya, kalau begitu jangan bergerak kata Nonaci. Biar aku periksa lukamu itu. Tidak apa-apa hanya tergores sedikit kata Pik Po. Tiba-tiba terdengar suara orang bicara. Hai kalian sedang apa di sini? Pik Po, siapa yang melukaimu kata Beng Chit Mio yang tiba-tiba melihat Beng Chit Mio sedang berjalan ke arah mereka. Majikan, aku akan melapor kepadamu, ternyata kau datang. Tadi aku dan Tik Him keterobongan, kami berhasil mendengar pembicaraan Ciu Kiusa dengan orang si'ih, murid jentian gergo itu kata Pik Po. Hektometer. Pik Po kau terlalu berani dan ceroboh kata Beng Chit Mio menegur Pik Po. Aku juga ikut bersalah. Majikan, kata Nonaci. Akulah yang punya ide mengajak Pik Po mencuri dengar pembicaraan mereka. Aku curiga mereka bermaksud tidak baik pada majikan. Hektometer. Jadi kalian ketahuan kata Beng Chit Mio? Tidak. Iblis tua itu menyerang kami dengan senjata rahasia, dan salah satu mengenai punggungku, kata Pik Po. Kami lalu buru-buru kabur lewat terowongan bawah tanah. Dia tidak menemukan jalan itu. Beng Chit Mio menarik napas lega. Apa yang mereka bicarakan kata Beng Chit Mio? Pik Po melaporkan semua yang disengarnya. Beng Chit Mio menengu setelah mendengar keterangan itu. Hektometer. Jadi mereka merencanakan perampokan harta itu, tapi semua itu tidak ada urusannya denganku. Maka lain kali-kalian jangan usil kata Beng Chit Mio. Cik Giyok Hian yang mendengar ucapan itu agak kecewa, tapi ia mengangguk. Tik Him aku mencarimu karena ada urusan, mari ikut aku. Pik Po, lekas kau obatilu kamu, lain kali kau jangan usil lagi kata Beng Chit Mio. Baik, majikan sahup Pik Po. Cik Giyok Hian mengira dia akan diajak mencatur, tapi malah diajak ke kamar Beng Chit Mio. Begitu masuk ke kamar majikan itu nona Cik agak gugup dan cemas. Ada apa sampai Pik Po tidak boleh ikut? Apa yang akan dibicarakannya pikir nona Cik? Begitu sudah duduk nona Cik terperanjat dengirang karena di atas meja dia lihat guci arak obat miliknya. Tiba-tiba nona Cik agak kaget juga. Apakah dia mulai mencurigaiku? Kenapa dia keluarkan arak itu, seolah agar aku melih tanya pikir nona Cik. Tik him duduklah, aku mau bicara padamu, kata Beng Chit Mio lembut. Baik, majikan, hamba menunggu perintah majikan, kata nona Cik. Rupanya kau memang berjodoh denganku, kata Beng Chit Mio. Sekalipun kau baru tiga hari bersamaku di sini, tapi aku sangat menyukaimu. Aku tidak punya anak perempuan, kau kuanggap sebagai puteriku, kata Beng Chit Mio. Setelah mengerutkan keningnya dia tersenyum. Kau putri seorang sastrawan, mahir seni lukis, dan pandai bermain catur. Punya putri angkat sepertimu, sungguh aku sangat beruntung. Tetapi barangkali aku tidak punya keberuntungan seperti itu. Tapi mulai hari ini dan selanjutnya kau tidak usah tidur bersama para pelayan lagi. Kau boleh memanggilku ibu. Tik himalias nona Cik segera berlutut. Terima kasih atas kasih sayangmu, ibu angkat, kata nona Cik. Tik himalias menurut nasihat ibu. Beng Chit Mio tampak gembira sekali, diarangkul Cik Giyok Hian dengan mesra. Nah, itu baru anak ibu yang baik. Kau baik dan menyenangkan, tahukah kau, di sini masih ada orang yang berjodoh denganmu. Cik Giyok Hian tertegun jantungnya berdebar-debar. Eh, apa yang dia maksud itu? Seng Leong Senin pikir Cik Giyok Hian dengan agak keheranan. Tik him, apa kau masih ingat pada nona Han itu? Aku kira saat kau baru tiba di tempat ini, kau pernah melihatnya, kata Beng Chit Mio. Nona Cik sedikit terkejut. Dia agak khawatir Beng Chit Mio sedang menyelidiki apa maksud kedatangan dia ke tempat itu, maka itu dia menjawab dengan hati-hati sekali. Ya, aku masih ingat saat Pik Po mengajaknya keluar dari kamarnya dan tanpa sengaja aku melihat dia. Ibu, apa aku telah melanggar peraturan di sini, kata Nona Cik. Beng Chit Mio tersenyum. Aku tidak menyalahkan kau, malah aku ingin minta bantuanmu, kata Beng Chit Mio. Ibu tidak perlu berkata begitu, apa yang ingin aku laksanakah untuk ibu? Katakan saja, kata Nona Cik. Kelihatannya nona Han terkesan baik terhadapmu, dia juga ingat padamu, kata Beng Chit Mio. Aku memang melihatnya, tetapi aku tidak sempat berbicara dengannya, kata Cik Giyok Hian. Beng Chit Mio mengangguk. Aku tahu maka itu aku katakan kalian berjodoh. Terus terang nona Han salah paham terhadapku, dan terhadap semua orang di tempat ini. Dia acuh kepada kami. Tetapi sejak gak melihatmu, sudah dua kali dia bertanya pada Pik Giyok dan Pik Chak tentang kau, kata Beng Chit Mio. Pik Giyok dan Pik Chak dua pelayan yang menjadi pengantar makanan ke kamar Han Tai Hiong dan Han Pui Eeng. Cik Giyok Hian kaget. Aha, Pui Eeng sangat ceroboh, kenapa dia menanyakan tentang diriku pada kedua pelayan itu? Bukankah itu malah akan membuka rahasyu aku? Malah aku bisa celaka pikir Cik Giyok Hian. Dia menanyakan, apakah kau pelayan baru di tempat ini? Dia juga memuji kecantikanmu. Pik Giyok bilang kau mehirmen kecapi, catur dan tahu seni lukis juga sastra. Mendengar keterangan Pik Giyok dia senang sekali. Dia juga menanyakan tentang asal usulmu, Pik Giyok mengatakan bahwa kau putri seorang sastrawan miskin. Mendengar keterangan itu dia merasa iba padamu, kata Beng Chit Mio. Aha, Pik Giyok terlalu banyak mulut kata nona Chi seolah kurang senang. Beng Chit Mio tersenyum dan berkata lagi. Sekalipun dia tidak mengatakannya, aku tahu dia ingin menemuimu, kata Beng Chit Mio. Aku suka pada nona Hon, maka itu aku izinkan kau menemuinya. Hari ini kau boleh menggantikan Pik Giyok mengantarkan makanan untuk mereka. Aha, itu pekerjaan yang sangat mudah, mengapa ibu begitu sungkan untuk menyuruhku kata nona Chi. Beng Chit Mio tersenyum. Selain membawa makanan, kau bawa juga arak ini. Usahakan agar Hon Lo Sian Seng mau minum arak ini. Jika kau ditanya arak apa ini, katakan saja ini arak Kiu Tian Sun yang pek Kho A Chi U kata Beng Chit Mio sambil tersenyum. Bukan main girangnya nona Chi ketika mendengar perintah itu. Karena memang saat dia mau menjadi pelayan, tujuan utamanya adalah untuk mencuri arak obat itu. Sekarang dengan tidak usah mencurinya, malah Beng Chit Mio menyuruhnya mengantarkan arak obat itu pada Han Tai Hiong. Sekalipun dia girang namun dia masih merasa waswas, dia tidak tahu isi hati Beng Chit Mio, apakah dia memang tidak mengetahui rahasia dirinya? Atau malah sedang menyelidiki dirinya? Tidak heran jika nona Chi Giyok Hian jadi ragu-ragu, tetapi Jika dia menolak, dia merasa sayang. Maka itu dia segera berpura-pura dan berkata demikian. Aha, apa aku bisa melakukannya? Bukankah Hon Lo Sian Seng itu telah ditotop jalan darahnya oleh si Bun Sohia? Aku belum tahu apakah dia masih bisa minum arak atau tidak. Jika dia tidak bisa membuka mulutnya, bukankah percuma saja aku menemuinya kata nona Chi Giyok Hian sambil mengawasi ingin tahu reaksi dari Beng Chit Mio. Hari ini adalah hari yang ketiga setelah Han Tai Hiong ditotop jalan darahnya, kata Beng Chit Mio. Jalan darahnya yang tertotop pasti saat ini belum bebas, tetapi untuk minum aku kira dia bisa. Tetapi itu pun harus atas kesediaan dia. Jika dia menolak maka kau pun tidak akan mampu memaksanya. Oleh karena itu ku suruh kau menasihatinya. Aku lihat nona Hon terkesan baik kepadamu, aku yakin dia akan membantumu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana caranya aku menasihatinya kata nona Chi tetap pura-pura bodoh. Sebenarnya saat itu juga dia sudah ingin segera membawa arak obat itu, tetapi karena Chi Giyok Hian khawatir Beng Chit Mio sedang mencurigainya, maka dia berpura-pura tidak tahu apa khasiat arak itu. Beng Chit Mio memanggut-manggut, sambil mengawasi ke arah nona Chi lalu dia berkata. Baiklah, kau ku beritahu, kata Beng Chit Mio. Arak ini sangat bermanfaat bagi Hon Tai Hiong, jadi kau jangan curiga, arak ini tidak beracun. Percaya padaku, jika arak ini beracun mana mungkin aku mau menyuruhmu menasihatinya. Awalnya nona Chi kaget saat Beng Chit Mio mengatakan agar dia jangan banyak curiga tetapi setelah ia melanjutkan kata-katanya maka legalah hati Nio Naci. Aha, mana berani hamba mencurigaimu, kata Chi Giyok Hian dengan agak tersipu-sipu. Tetapi sebelum nona Chi bicara habis Beng Chit Mio segera memotong pembicaraannya. Hektometer. Mulai sekarang kau jangan menyebut dirimu hamba, kata Beng Chit Mio. Apakah sudah lupa? Oh, ya, maafkan aku. Bukata nona Chi. Beng Chit Mio tersenyum. Baik, sekarang kau boleh pergi ke sana. Katakan kepada mereka, bahwa Gunung Hijau masih ada, jangan khawatir tidak akan punya kayu bakar. Dengan kata-kata itu aku yakin mereka pasti paham kata Beng Chit Mio. Kebetulan saat itu seorang pelayan masuk, pelayan itu sedang menjenjing guci arak Kiyu Tian San yang pek koa. Chi U, lalu arak itu dituang ke sebuah guci kecil hingga penuh, sesudah itu guci arak kecil itu diserahkan kepada Chi Giyok Hian. Di kamar tahanan Hon Tai Hiong dan Hon Pue Eeng. Sejak Hon Pue Eeng bertemu dengan Beng Chit Mio. Sejak itu otaknya terus bekerja. Dari nada bicara Beng Chit Mio yang aku dengar, orang yang mencelaka ibuku itu orang lain. Tetapi siapa orang itu? Mungkin saja Beng Chit Mio sengaja membohongiku? Untung ayah sudah mau bicara, lebih baik aku tanyakan padanya saja pikir Hon Pue Eeng. Ketika dia baru masuk ke ruang batu nona Hon langsung memanggil-manggil ayahnya, tetapi tidak ada sahutan. Ruang agak suram, dia tidak melihat ketika itu Hon Tai Hiong sedang terbaring di atas tempat tidur. Melihat hal itu nona Hon Pue Eeng kaget bukan kepalang. Segera dia hampiri ayahnya yang sedang terbaring itu. Kemudian dia ulurkan tangannya ke hidung ayahnya. Segera nona Hon jadi legat, ternyata ayahnya masih bernapas. Buru-buru nona Hon membangunkan ayahnya, dia memeriksanya dengan teliti. Nona Hon girang, ternyata tidak ada tanda-tanda ayahnya itu keracunan, tetapi dia merasakan denyut nadi ayahnya agak aneh. Setelah diperiksa lagi lebih teliti, segera nona Hon mengerti, rupanya dua jalan darah penting ayahnya telah ditotok oleh orang jahat. Saat itu ayahnya sedang mengerahkan hawa murni untuk membebaskan totokan atas dirinya. Tidak heran jika kondisi dan keadaan ayahnya jadi sangat lemah. Hon Wee Eng segera mengerahkan Wee Kangnya untuk membantu ayahnya membebaskan diri dari totokan musuh. Setelah secara berturut-turut selama tiga hari Hon Wee Eng membantu ayahnya dengan Wee Kangnya, kecuali saat makan. Pada hari yang ketiga, tampak Hon Taihiong terdengar menarik napas dalam. Kemudian membuka matanya dan mengawasi ke arah putri tunggalnya itu. Anak Eng, oh ayah telah menyusahkanmu, nak, kata Hon Taihiong. Hang Wee Eng tersenyum, tapi karena tahu kondisi ayahnya masih lemah, dia tidak ingin membuat emosi ayahnya mewap. Padahal nona Hon ingin bertanya mengenai siapa yang meracuni ibu kandungnya, dan pertanyaan itu terpaksa dia simpan dulu sampai kondoi si ayahnya sehat benar-benar. Tiba-tiba Hon Taihiong bertanya pada putrinya. Anak Eng, apa yang dikatakan Beng Chit Mio padamu, kata Hon Taihiong. Sebenarnya ada khabar gembira yang akan aku katakan kepada ayah, kata nona Hon. Hon Taihiong mengawasi ke arah putrinya. Apa Beng Chit Mio akan membebaskanmu, nak nona Hon mengangguk. Benar. Dia bilang begitu, dia akan berusaha melepaskan aku, namun masih ada khabar gembira yang lain, ayah kata Hon Wee Eng menerangkan. Mendengar ucapan putrinya Hon Taihiong tertegun tampaknya dia keheranan. Kau bilang ada khabar gembira yang lain, kata Hon Taihiong. Hon Taihiong mengangguk. Benar ayah aku melihat seorang pelayan Beng Chit Mio yang membuat aku heran pelayan itu mirip dengan Cigiyok Hian kata Hon Wee Eng. Mendengar keterangan itu match Hon Taihiong terbelalak. Cigiyok Hian katamu. Bagaimana dia bisa kemari? Yang mengherankan aku, mengapa dia mau jadi pelayan Beng Chit Mio tanya Hon Taihiong secara beruntun. Aku juga berpikir seperti ayah juga, jawab Hon Wee Eng. Aku yakin benar bahwa pelayan itu mirip sekali dengan Cigiyok Hian. Dilihat dari bentuk tubuhnya juga suaranya, malah dia juga memberi isyarat dengan suara batuknya. Kemarin aku bertanya pada pelayan yang membawakan makanan kemari. Dia bilang pelayan itu berasal dari Kang Lam, dia datang kemari baru beberapa hari saja. Maka aku mengambil kesimpulan bahwa pelayan itu pasti Cigiyok Hian. Dia sangat cerdas dan banyak akalnya. Entah dengan care bagaimana dia bisa menyusup kemari? Jelas pelayan itu pasti dia, dan tidak mungkin gadis lain akan sama batuknya dengan Cigiyok Hian. Jadi kau pikir Cigiyok Hian datang kemari untuk menyelamatkan kita kata Hon Taihiong. Ayah, jangan lupa hubunganku dengannya bagaikan kakak beradik, kata nonahan. Jika dia tidak bermaksud menyelamatkan kita, untuk apa dia menempuh bahaya dan mau datang kemari? Hang Wee Eng agak heran mengapa ayahnya bertanya begitu. Eng, ada sebuah masalah dan ayah lupa menanyakannya kepadamu, kata Hon Taihiong. Katakan ayah tentang apa itu tanya nonahan. Ketika kau menikah, apakah kakak cimu itu datang dan ikut minum arak kegirangan di rumah suamimu atau tidak kata Hon Taihiong. Ketika baru bertemu dengan ayahnya, yaitu sepulang dari Yang Cheo, Hang Wee Eng telah membohongi ayahnya. Dia sengaja mengaku bahwa dia telah menikah dengan Kok Xiao Hong. Tak heran ketika ayahnya bertanya begitu, Hang Wee Eng jadi malu dan hatinya pedis sekali. Untung di ruang batu itu agak gelap sehingga Hon Taihiong tidak bisa melihat dengan jelas perubahan wajah putrinya. Sekalipun Hon Wee Eng sangat berduka namun dia berusaha agar tetap bisa tersenyum di depan alihahnya. Dengan suara perlahan dia lalu menjawab pertanyaan alihahnya. Aha, apakah ayah lupa, ketika aku menikah di kota Yang Cheo, aku sama sekali tidak mengundang siapapun. Bagaimana dia bisa kesana kata Hon Wee Eng? Letak kota Yang Cheo tidak terlalu jauh dari lembah Pehkoa Kok. Ayah kira dia kesana? Apakah dari pihak pengantin lelaki pun tidak mengundang mereka kata Hon Taihiong? Nona Hon tersenyum. Tidak ayah jawab Nona Hon tegas. Tetapi Hon Wee Eng agak heran mengapa ayahnya bertanya begitu? Dia menduga-duga, barangkali ayahnya sudah mendengar peristiwa yang dialaminya. Dengan tajam ayahnya menatap ke arah Hon Wee Eng. Hektometer. Kalau begitu kok Siow Hang tidak kenal dengannya dan keluarganya? Benar begitu kata Hon Taihiong. Pertanyaan Hon Taihiong membuat jantung Nona Hon jadi berdebar-debar. Maaf ayah, aku tidak menanyakan hal pada Siow Hang, tetapi mereka itu orang yang Cheo, jika mereka saling mengenal pun itu tidak mengherankan. Mengapa ayah bertanya begitu kata Nona Hon? Dulu di antara keluarga Chi dan keluarga Kok terjadi sedikit kesalahpahaman, kata Hon Taihiong memberi penjelasan, tapi kau tidak perlu tahu mengenai masalah apa hingga mereka jadi bertekai. Mungkin saja Kok Siow Hang mengetahuinya, atau barangkali juga tidak tahu. Jika dia tidak memberitahumu kau tidak perlu menanyakan padanya. Hon Wee Eng menarik napas lega. Hektometer, itu urusan masa lalu orang tua mereka pikir Nona Hon. Aku kira Siow Hang dan Chi Giok Hian tidak mengetahui tentang pertikaian di antara keluarganya. Jika mereka tahu aku yakin mereka tidak akan begitu akrab, bahkan mereka bisa jadi saling jatuh cinta. Nona Hon seorang yang bersahaja dan tidak terlalu ingin tahu masalah orang lain, tak heran sekalipun dia ingin tahu masalah itu, tetapi dia diam saja dan tidak banyak bertanya. Mengapa ayah membicarakan soal dua keluarga itu, ayah kata Hon Wee Eng? Karena aku ingin kau waspadat terhadap keluarga Chi, sekalipun kau berhubungan baik sekali dengan mereka, kata Hon Taihiong. Baik, ayah, kata Nona Han. Kesehatan ayah belum pulih, sebaiknya ayah istirahat saja sejenak kata Nona Han. Apa yang dikatakan Beng Chit Mio padamu, kau belum menceritakannya pada ayah, kata Hon Taihiong, aku. Kira itu masalah penting. Jika kau belum mengatakannya pada ayah, bagaimana ayah bisa tenang? Dia meminta agar aku mau menjadi pengikutnya, tetapi telah kutolak, kata Nona Han. Jadi dengan kira itu dia hendak membebaskanmu, kata Hon Taihiong. Dia memang bilang begitu, tapi aku tidak percaya kepadanya, kata Hon Wee Eng. Hon Taihiong menghela nafas panjang. Kau jangan terlalu curiga, ayah kira kata-katanya boleh dipercaya. Tapi kau tidak bersedia jadi pelayan dia, aku kira itu karena keangkuhanmu, ayah tidak menyalahkanmu. Dia masih bilang apa lagi, kata Hon Taihiong. Dia mengatakan dia sangat terkesan pada ibu, dan dia bilang kasihan pada ibu. Aku tidak percaya. Ayah sebenarnya dia atau bukan orang yang meracuni ibu, kata Nona Hon Wee Eng. Kelihatan sangat penasaran. Mendengar kata-kata puterinya itu Hon Taihiong terperanjat. Kau tanyakan masalah itu kepadanya, kata Hon Taihiong. Hon Wee Eng mengangguk. Benar, ayah. Tapi dia tidak mau mengaku, kata Hon Wee Eng. Kelihatan wajah Hon Taihiong jadi tegang. Lalu dia bilang apa? Dia bilang bukan dia, tapi orang lain yang meracuni ibu. Aku tanyakan padanya, siapa orang itu? Tapi dia tidak mau memberitahuku. Ayah, katakan padaku, sebenarnya siapa yang meracuni ibu, kata Hon Wee Eng. Setelah diam sejenak Hon Taihiong baru bicara. Dengan sesungguhnya ayah memang mencurige seseorang, kata Hon Taihiong, namun setelah aku pikir-pikir dengan cemat, sekarang justru muncul sebuah teka teki, sehingga ayah tidak berani memastikan siapa yang meracuni ibumu itu. Katakan ayah, siapa yang ayah curige itu, kata Hon Wee Eng. Baik, tapi ceritanya panjang sekali, kata Hon Taihiong. Tetapi saat Hon Taihiong baru akan menceritakan sesuatu pada putrinya, mendadak terdengar suara langkah kaki, menyusul suara seorang gadis bicara pada penjaga ruang batu. Hus! Orang Beng Chit Mio datang kemari, bisik Hon Taihiong. Kepandayan gadis itu sangat tinggi mungkin tidak di bawahmu. Kita harus hati-hati, masalah yang akan ayah ceritakan, pasti akan ayah ceritakan setelah dia pergi. Sekalipun dia sedang tidak berdaya namun Hon Taihiong masih tetap cekatan. Begitu dia dengar langkah kaki gadis itu dia langsung bisa menebak, bahwa gadis itu berkepandayan tinggi. Gadis itu Chi Giok Hian yang menerima perintah dari Beng Chit Mio untuk mengantarkan makanan pada Hon Taihiong dan putrinya. Selain makanan dia juga membawa seguci kecil arak. Chi Giok Hian seorang gadis yang cerdas dan sikapnya selalu berhati-hati. Sekalipun dia sangat girang bisa bertemu dengan Hon Pue Eeng, namun sikapnya biasa-biasa saja dan tidak dia perlihatkan kegirangannya itu. Ini dilakukannya agar orang tidak mencurigai dia. Kata Beng Chit Mio ini bukan arak beracun, namun aku tidak bisa menjamin kalau dia tidak berbohong. Maka lebih baik aku memeriksanya dulu, pikir Chi Giok Hian. Saat dia masih berada di sebuah koridor, kebetulan di tempat itu tidak ada orang lain. Dia segera mengeluarkan sebatang jarum perak dan membuka tutup guci arak itu. Dia langsung mencelupkan jarum perak itu ke dalam guci. Ini untuk menyelidiki apakah arak itu beracun atau tidak. Sesaat kemudian jarum perak itu dia angkat dari dalam guci dan dia periksa ternyata jarum perak itu tetap putih bersih, itu tandanya arak itu tidak beracun. Sesudah itu dia keluarkan obat bubuk pemberian Seng Cap Si Kou, katanya obat bubuk itu bisa memunahkan racun Hua Hiat Tu. Karena sikap Seng Cap Si Kou sangat lembut kepadanya, malah dia yang mencarikan akal untuk menyelamatkan Hong Tai Hiong dan Hong Pue Eeng, Chi Giok Hian tidak mencurigainya. Malah dia mencurigai Beng Chit Mio. Hari itu yang menjaga kamar batu Pou Yang Hian, murid si Bun Soya yang pernah bertemu dengannya. Pou Yang Hian tidak ingat kejadian itu, yang dia tahu Chi Giok Hian ini pelayan baru Beng Chit Mio. Pada saat Chi Giok Hian baru sampai di tempat itu, dia diantar oleh Tik Bue E. Pou Yang Hian dikalahkan oleh Tik Bue E. Hari ini Chi Giok Hian mengantarkan makanan untuk para tahanan itu. Begitu melihat Chi Giok Hian timbul kemarahan Pou Yang Hian. Namun, dia tidak tahu berapa tinggi kepandayan silat Chi Giok Hian ini. Pasti kepandayan gadis ini masih rendah, begitu Pou Yang Hian berpikir. Ditambah lagi dia sangat cantik, kebetulan dia datang sendirian saja tidak ditemani. Lebih baik aku goda dia. Begitu Chi Giok Hian sampai Pou Yang Hian langsung menghadang gadis itu. Kau membawa apa kata Pou Yang Hian dengan sikap ceriwis. Aku membawakan makanan untuk tahanan, karena kakak pikcak tidak sempat kemari, majikan menyuruh aku menggantikan makanan ini. Cepat buka pintunya kata Chi Giok Hian dengan angkuh. Pou Yang Hian nyengir. Tunggu. Kau mengantar makanan atas perintah Beng Chit Mio, kenapa kau membawa arak kemari kata Pou Yang Hian. Arak ini aku bawa atas perintah majikanku, memang kenapa tanya nona Chi agak terkejut saat dia ditegur begitu. Memang Pou Yang Hian berniat menyulitkan gadis ini, maka dia menggodanya. Tak apa-apa, tapi aku merasa heran biasanya pelayan-pelayan hanya mengantarkan makanan dan tidak membawakan arak kata Pou Yang Hian. Mana aku tahu? Kalau kau ingin tahu sebabnya, tanyakan saja pada majikanku kata Chi Giok Hian sedikit menggertak. Pou Yang Hian tertawa dingin. Hektometer. Kau gunakan nama Chi Pni mau untuk menggertakku, ya? Kau mau masuk ke ruang batu ini, tetapi kau masih harus memohon agar dibukakan pintu olahku, kan? Atas perintah guruku aku menjaga tempat ini. Aku berhak memeriksa makanan dan arak yang kau bawa itu. Hi, hi, hi. Karena ada tambahan seguchi arak ini, maka kau tidak kuizinkan langsung masuk kata Pou Yang Hian. Tiba-tiba dia buka tutup guci arak itu dan berteriak. Oh, harumnya. Harum sekali kata Pou Yang Hian. Dengar nona pelayan, Han Tai Hiong tidak bisa minum arak apalagi putrinya. Lebih baik arak ini aku yang minum saja. Dia ambil guci arak itu, dia kelihatan hendak langsung meneguknya. Melihat kelakuan Pou Yang Hian tentu saja Cigiok Hian jadi kaget nona Chi langsung membentak. Cepat letakkan guci arak itu kata Cigiok Hian. Dia sambar sepasang sumpit di atas nampan makanan, lalu dia siap akan menotok jalan darah Pou Yang Hian dengan sumpit tersebut. Tapi tiba-tiba dia mengubah niatnya itu. Aha, tidak. Aku tidak boleh menunjukkan kepandaianku, jika ku tinjukkan pasti dia akan mencurigai ku. Ini bisa merusak semua rencana ku pikir nona Chi. Maka itu dia batalkan menotok jalan darah Pou Yang Hian, dia hanya memukul tangan Pou Yang Hian dengan serasang sumpit itu. Sebenarnya sikap Pou Yang Hian tadi hanya ingin menggoda nona Chi saja, sebenarnya dia segan juga kepada Beng Cip Nio, majikan rumah batu itu. Saat nona Chi menggerakkan tangan, Pou Yang Hian sedikit agak curiga. Wajah Cigiok Hian cantik sekali, dia tidak mirip dengan orang yang pandai silat Pou Yang Hian juga tahu yang menyuruh nona Chi datang ke tempat itu sencap si Kou juga bukan karena gadis itu lihai ilmu. Silatnya melainkan karena nona ini pandai menyanyi dan main musik, catur dan ahli sastra. Dia menjadi pelayan di tempat itu khusus untuk menemani Beng Cip Nio, main catur dan sebagainya. Ketika Pou Yang Hian terjungkal di tangan T.M.W.E., tapi sekarang dia masih berani mempermainkan Cigiok Hian. Semua itu karena dia yakin Cigiok Hian tidak pandai silat. Sumpit di tangan nona Chi berhasil memukul tangan Pou Yang Hian, tapi pukulan itu tidak membuat Pou Yang Hian merasa sakit, hingga dia jadi keheranan. Tadi sepasang sumpit itu bergerak seolah hendak menotok jalan darahku, pikir Pou Yang Hian. Eh, apa aku tadi salah lihat? Tapi pukulannya biasa saja tidak punya W.E. Kang. Apa dia bisa silat atau tidak? Mengapa kelihatan dia begitu tegang saat tarak ini akan aku minum? Sekalipun berpikir begitu Pou Yang Hian sadar gurunya tidak ada di tempat, maka dia tidak berani banyak tingkah lagi, lalu dia berkata pada nona Chi. Aku hanya bergurau, kau tampak begitu tegang. Baik, jika kau tidak bersedia memberi penjelasan akan ku tanyakan sendiri pada Beng Cip Niu. Baru sesudah itu aku izinkan kau masuk ke Tapou Yang Hian. Chi Giok Hian agak kaget dia tidak ingin buang waktu. Majikan ku bilang ruang batu ini sangat pengap, kata nona Chi. Dia takut tayah dan anak itu sakit. Lalu majikan menyuruhku mengantarkan seguchi kecil arak ini untuk mereka minum. Hektometer. Mengapa kau tidak bilang dari tadi kata Pou Yang Hian? Ini cuma masalah kecil, kau malah mempersulit aku, maka aku sengaja tidak mau memberitahumu kata nona Chi. Pou Yang Hian manggut-manggut. Baik, kalau begitu aku minta maaf, kata Pou Yang Hian biar aku wakili kau mengantarkan makanan dan arak ini pada mereka. Ini ku lakukan agar aku bisa menebus dosa dan kesalahanku tadi. Pou Yang Hian mengulurkan tangan akan mengambil tempat makanan itu dari tangan Chi Giok Hian. Bab 25. Melihat tangan Pou Yang Hian terjulur akan mengambil tempat makanan dan arak obat itu, tentu saja Chi Giok Hian jadi kaget bukan kepalang. Segera dia maju mencoba untuk mencegah tindakan murid si Bun Soya ini. Jangan. Aku tidak perlu merepotkan toa siok, paman kata Chi Giok Hian. Melihat sikap Chi Giok Hian itu, Pou Yang Hian pura-pura kurang senang. Aku yang harus mengantarkan makanan ini, udara di ruang batu itu sangat pengap, kata Pou Yang Hian. Aku pikir tidak pantas kau yang masuk ke ruangan pengap itu. Biar aku saja yang mengantarkan makanan dan arak ini. Tangan Pou Yang Hian tetap bergerak untuk meraih tempat makanan dan guci arak obat itu dari tangan Nonachi. Dalam keadaan yang sangat terdesak, mau tidak mau Chi Giok Hian harus memperlihatkan kepandainya tangan Nonachi langsung bergerak dengan cepat, dia totop jalan darah Pou Yang Hian. Tetapi pada saat yang bersamaan, Pou Yang Hian pun sedang menepuk tangan Nonachi yang sedang menjinjing keranjang makanan itu. Akibatnya keranjang itu tersampok hingga jatuh ke lantai. Saat itu Chi Giok Hian dan Pou Yang Hian sedang bertarung. Sebenarnya W.E. Kang Pou Yang Hian jauh lebih tinggi dibanding dengan W.E. Kang Nonachi, namun saat Pou Yang Hian berhadapan dengan Kong San Po, pemuda itu berhasil memecah W.E. Kang Pou Yang Hian, akibatnya ilmu Hoa Hiyatu Pou Yang Hian jadi berantakan. Ketika itu luakang Pou Yang Hian belum pulih benar, tidak heran kalau tangkisan Chi Giok Hian. membuat Pou Yang Hian terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Saat itu Pou Yang Hian baru sadar bahwa Nonachi ini berkepandayan tinggi, ketika Pou Yang Hian hendak berteriak minta bantuan. Chi Giok Hian langsung menotok jalan darahnya. Gerakan Nonachi sangat cepat, Pou Yang Hian tidak mampu berkelit dari totokan Nonachi. Dengan demikian jalan darahnya kena tertotok tepat oleh Chi Giok Hian. Saat itu Chi Giok Hian melihat keranjang makanannya tergeletak di lantai, tutup guci arak sudah terbuka, tapi untung araknya tidak tumpah. Chi Giok Hian segera menutup guci arak itu, baru dia menghampiri Pou Yang Hian dan mengambil kunci ruang tahanan dari tangannya. Tubuh Pou Yang Hian diseret dan disandarkan ke dinding batu. Sekarang kelihatan Pou Yang Hian seperti orang yang sedang tidur bersandar di dinding. Chi Giok Hian berdoa dalam hati, dia berharap dalam waktu singkat tidak akan ada orang yang datang ke tempat itu. Asalkan tidak ada yang datang, aku punya harapan bisa menyelamatkan mereka dari tempat ini pikir Chi Giok Hian. Nonachi yakin benar hasil yata rakyu Tian San yang penghko Aqiu buatannya itu, ditambah lagi dia tahu Hontai Hiong memiliki W.E. Kang yang tinggi. Arak obat itu sekarang telah dicampur dengan obat bubuk yang katanya pemunah racun Hua Hiatu pemberian sengcap si Kou. Chi Giok Hian yakin dalam waktu singkat Hontai Hiong akan pulih kembali kesehatannya, sekalipun hanya 4-6 bagian saja, yakni setelah dia minum arak obat itu. Jika Chi Giok Hian datang nonachi pun yakin, dia bersama Han Pue E. Eng akan mampu melawan Chi Giok Hian maupun si Bun So Ya. Jika berhasil inilah kesempatan emas yang paling berharga bagi mereka. Hontai Hiong dan Han Pue E. Eng telah mendengar suara iperkelahian di luar kamar tahanan mereka. Sesudah pintu kamar tahanan itu terbuka, tampak Chi Giok Hian berjalan ke dalam kamar tahanan dengan langkah tegap. Melihat kedatangan Chi Giok Hian metu Han Pue E. Eng terbelalak. Kalau dia pelayan Beng Cip Nio, kenapa dia berkelahi dengan Pou Yang Hian pikir Han Pue E. Eng? Nona Han jadi curiga lalu bertanya pada Chi Giok Hian yang sedang menyamar jadi pelayan itu. Siapakah sebenarnya? Kata Han Pue E. Eng. Chi Giok Hian meletakkan keranjang yang dibawanya di atas meja, lalu dia buka jendela kamar tahanan itu supaya cahaya bisa masuk ke dalam kamar tahanan. Sesudah itu baru Chi Giok Hian membersihkan mukanya yang memakai beda untuk penyamaran dirinya. Eh, Pue E. Eng, apakah kau sudah tidak mengenaliku lagi? Kata Chi Giok Hian. Mendengar suara yang sangat dikenalnya dan melihat wajah Chi Giok Hian yang asli, tentu saja Han Pue E. Eng jadi kaget bukan kepalang. Dia juga girang bukan main. Kakak Hian rupanya kau, bagaimana kau bisa datang kemari? Kata Han Pue E. Eng. Jika kisahnya aku ceritakan sekarang akan panjang sekali, kata Chi Giok Hian. Nanti setelah kita keluar dari sini, semua akan aku ceritakan kepadamu. Paman Han, apa? Jalan darahmu yang ditotok si Bun Soya sudah terbuka. Sudah, lalu kenapa tanya Han Tai Hian? Mendengar jawaban itu nona Chi tampak senang sekali. Syukurlah kalau begitu, cepat Paman Han minum arak ini. Dalam waktu singkat Paman Han akan pulih kesehatanmu kata Chi Giok Hian. Han Tai Hian mengerutkan alisnya. Arak apa ini tanya Han Tai Hian? Arak buatan keluarga kami itu diberi nama Kiu Tian Sun yang Pek Ko A. Chi U kata Chi Giok Hian. Han Pue E. Eng gerang dia langsung berkata pada ayahnya. Ayah jangan curiga, arak itu mampu mengobati luka yang terkena pukulan Si U Lo Im Set Keng kata nona Han. Han Tai Hian sedikit tercengang. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu kata Han Tai Hian? Aku semibuh oleh arak itu, ayah kata Han Pue E. Eng. Han Tai Hian bertambah curiga, dia tidak mau segera meminum arak obat itu. Kecurigaan ini terjadi karena Han Pue E. Eng telah membohongi ayahnya. Ketika baru bertemu dengan ayahnya di kamar tahanan, Han Pue E. Eng mengatakan dia telah menikah dengan Kok Xiao Hong. Dengan demikian Han Tai Hian mengira luka Han Pue E. Eng sudah sembuh karena pertolongan Kok Xiao Hong yang mengobatinya dengan jurus Xiao Yang Sin Keng. Jelas Han Tai Hian tidak mengetahui kalau Han Pue E. Eng di tengah perjalanan ketika akan ke yang COU telah diculik oleh Cigi Yok Hian. Akhirnya Cigi Yok Hian mengobati putri Han Tai Hian dengan arak obat itu. Hingga sembuh dari lukanya, Han Pue E. Eng sadar ayahnya mulai curiga. Memang sulit untuk mengelabdobi ayah, tetapi saat ini aku harus memujuk ayah supaya mau meminum arak obat itu begitu nona hon berpikir. Ayah, jika aku menceritakan pengalamanku itu akan panjang sekali ceritanya. Cepat ayah minum arak obat itu. Aku tidak berbohong, aku pun pernah merasakan hasil arak obat itu kata Han Pue E. Eng. Melihat ayahnya tidak segera meminum arak itu nona hon jadi gugup sekali. Sebaliknya Han Tai Hian malah bertanya pada Cigi Yok Hian. Nona C, bukankah Beng Cip Mio yang menyuruhmu mengantarkan arak ini kata Han Tai Hian dengan suara tajam? Benar, Paman Hon, jawab Cigi Yok Hian terus terang. Kalau begitu dia juga yang mengutusmu untuk menyelamatkan kami kata Han Tai Hian. Benar, Paman, kata nona C. Mendengar jawaban yang jujur dari Cigi Yok Hian, wajah Han Tai Hian tiba-tiba berbah. Tidak. Aku tidak mau minum arak itu, lebih baik aku mati saja daripada aku menerima budinya kata Han Tai Hian. Paman Hon jangan salah mengerti, kata Cigi Yok Hian. Aku salah mengerti bagaimana kata Han Tai Hian. Ketus. Ceritanya begini, Paman. Beng Cip Mio tidak mengetahui siapa aku ini. Dia juga tidak mengetahui arak obat ini sangat berhasiat dari keluarga ku kata Cigi Yok Hian memberi penjelasan. Hektometer. Kalau begitu, jika aku meminum arak ini aku menerima budimu dan bukan budi Beng Cip Mio. Dengan demikian aku jadi hutang budi kepadamu kata Han Tai Hian dengan suara hambar. Mendengar jawaban ini nonaci jadi gugup bukan main. Kenapa Paman Han memandang diriku seburuk itu? Dalam keadaan sangat berbahaya ini kenapa dia tidak mau minum arak obat ini? Apakah ini karena Pue Eng telah memberi tawaiahnya bahwa aku telah merebut calon suaminya begitu Cigi Yok Hian berpikir? Tanpa terasa wajah nonaci berubah jadi merah padam. Ucapan Paman Han sungguh keras sekali. Padahal hubunganku dengan Pue Eng sudah seperti kakak beradik. Tetapi mengapa Paman berkata bahwa pemberian arak ini membuat Paman menerima budiku kata Cigi Yok Hian dengan pilu? Perubahan wajah Cigi Yok Hian sekilas terlihat oleh Han Tai Hian sehingga orang tua ini jadi curiga sekali. Sedang Han Pue Eng yang tidak melihatnya segera membujuk ayahnya. Ayah, aku tahu ayah tidak mudah menerima budi seseorang, kata nonahan. Tetapi kak Cigi ini seperti keluarga kita sendiri, minumlah harak ini, ayah. Ayah jangan terlalu keras hati. Setelah mendengar bujukan puterinya Han Tai Hian berpikir. Keluarga kok dan keluarga Cigi tidak bermusuhan dengan keluargaku, sedangkan anakku Pue Eng menantu keluarga kok. Tidak mungkin dia ingin menuntut balas kepadaku. Ditambah lagi Pue Eng pun diobatinya, dia tidak menuntut balas pada Pue Eng. Aku yakin dia juga tidak berniat jahat ingin meracuniku pikir Han Tai Hian. Ketika Han Pue Eng melihat ayahnya diam saja sedang berpikir, Han Pue Eng kembali membujuknya. Ayah, kau jangan hanya memikirkan diri ayah sendiri. Apakah ayah tidak memikirkan aku juga? Jika Wee Kang ayah sudah pulih kembali, maka aku dan ayah punya harapan untuk bisa meloloskan diri dari sini kata Han Pue Eng. Tampak Han Tai Hian kaget, dia berpikir lagi. Memang benar, demi kepentingan Pue Eng aku harus menempuh bahaya untuk mencobanya, pikir Han Tai Hian. Setelah manggut-manggut dia tatap wajah Chi Giok Hian sambil berkata, Baiklah, nona Chi. Demi menyelamatkan kami sekeluarga kau berani menempuh bahaya, kata Han Tai Hian sambil mengambil guci arak itu dan langsung diteguknya tanpa berpikir panjang lagi. Tetapi baru saja dia minum arak itu beberapa teguk, wajah Han Tai Hian tiba-tiba berbah. Sepasang matanya melotot dan membara sambil menatap ke arah Chi Giok Hian. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Chi Giok Hian saat itu. Tiba-tiba tangan Han Tai Hian bergerak dengan cepat, dia cengkram urat nadi Chi Giok Hian. Tidak heran gadis ini pun jadi tidak bisa bergerak, sekujur tubuhnya lemas. Pada saat yang bersamaan Han Tai Hian telah mengangkat tangannya hendak menghajar batok kepala Chi Giok Hian. Pemandangan ini hebat sekali. Menyaksikan ayahnya akan menyerang Chi Giok Hian, bukan main kagetnya Han Pue Eeng. Ayah, jangan teriak Han Pue Eeng dengan kaget. Chi Giok Hian kau manusia kejam. Beng Cip Mio yang menyuruhmu ataukah sendiri yang menaruh racun ke dalam arak ini kata Han Tai Hian. Ucapan Han Tai Hian membuat Han Pue Eeng kaget bukan main. Apa? Arak itu beracun kata Han Pue Eeng. Pada saat yang bersamaan nona Chi pun merasakan tangan Han Tai Hian dingin, tidak lama kemudian tubuh Han Tai Hian pun roboh ke lantai tidak berdaya. Sesudah Han Tai Hian roboh nona Chi baru sadar kalau bubuk yang diberikan oleh Beng Cip Mio itu bubuk racun. Dengan gugup dan tergesa-gesa Han Pue Eeng memeriksa nadi ayahnya, ternyata denyut nadi Han Tai Hian masih bergerak-gerak, itu tandanya Han Tai Hian belum binasa, tapi tubuh Han Tai Hian sudah dingin. Mendadak Han Pue Eeng melompat bangun. Chi Giok Hian. Kau ingin mendapatkan kok Siow Hong, aku bersedia mengalah kepadamu. Tetapi mengapa kau mencelakai ayahku kata Han Pue Eeng? Semula Han Pue Eeng percaya sekali pada Chi Giok Hian bahwa gadis itu akan menolongi mereka dengan tulus, tetapi sekarang telah terbukti di depan matanya, bahwa Chi Giok Hian telah mencelakai ayahnya. Sebaliknya Chi Giok Hian berani menempuh bahaya demi menyelamatkan Han Tai Hian dan Han Pue Eeng, tetapi tidak diduganya justru sekarang dia telah mencelakakan Han Tai Hian. Dengan demikian Han Pue Eeng sekarang jadi salah paham dan menuduh dia mencelakai ayahnya. Chi Giok Hian kaget dan berduka sekali. Dengan suara dingin Han Pue Eeng berkata pada nona Chi. Mengenal orang tetapi aku tidak bisa menjajaki isi hatinya. Baik, Chi Giok Hian sekarang aku baru tahu sifatmu. Hektometer. Kau sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi, kan? Kepandayanmu lebih tinggi dari kepandayanku, tetapi sekarang kau boleh maju. Kau telah membunuh ayahku, sekarang kau juga boleh membunuhku kata Han Pue Eeng dengan sengit. Nona Chi tersentak dan sadar dari mimpi buruk yang dialaminya itu. Bukan. Bukan aku yang mencelakakan ayahmu kata Chi Giok Hian gugup sekali. Kalau begitu, siapa yang mencelakai ayahku kata Han Pue Eeng. Mendadak terdengar suara sahutan. Aku sudah tahu siapa dia kata suara sahutan itu. Tak lama tampak seseorang berjalan ke dalam kamar itu. Orang itu Beng Cipni mau adanya. Ketika dia melihat Han Tai Hiong tergeletak di lantai tidak bergerak, Beng Cipniu menghela nafas raya berkata. Ak-ah-ah. Sayang aku datang terlambat selangkah kata Beng Cipniu. Usai berkata begitu Beng Cipniu menoleh dan menatap ke arah Chi Giok Hian, lalu berkata dengan suara dingin sambil melancarkan sebuah serangan pukulan yang hebat luar biasa. Sekalipun kau bukan pelaku utamanya, tetapi kau tetap membantu pelaku utama itu kata Beng Cipniu. Maka aku tidak akan mengampunimu. Ucapan Beng Cipniu membuat Nona Hon mulai mempercayai Beng Cipniu bahwa ada orang yang berniat membunuh ayahnya dengan racun, tetapi dia yakin dibalik peristiwa itu pasti ada sesuatu sebab lain. Maka itu dia jadi tidak tega menyaksikan Chi Giok Hian mati di tangan Beng Cipniu. Saat itu Chi Giok Hian diserang oleh Beng Cipniu. Karena dia harus menyelamatkan diri, secara refleks dia tangkis serangan Beng Cipniu itu. Buk. Tubuh Chi Giok Hian terpental hingga membentur dinding kamar batu. Untung serangan itu tidak meluke Chi Giok Hian, sekalipun Nona Chi roboh dan tubuhnya membentur dinding. Melihat Chi Giok Hian roboh dan tidak terluka, Beng Cipniu semakin gusar. Beng Cipniu semakin yakin bahwa Chi Giok Hian seorang matu-matu yang diutus sengcap sikong ke tempatnya. Saat Beng Cipniu akan mengulangi serangannya, Nona Hon berteriak. Tunggu Cipniu kata Nona Hon. Aku sudah tahu siapa pelaku utama semuanya ini, kau jangan banyak bertanya lagi kata Beng Cipniu. Beng Cipniu langsung menyerang ke arah Chi Giok Hian. Saat itu keadaan sangat kritis, entah bagaimana Chi Giok Hian harus menghindar dari serangan maut itu. Ternyata Beng Cipniu hendak menotok jalan darah Beng Hia Hia Nona Chi. Tiba-tiba terdengar Beng Cipniu membentak keras. Mengingat kau pernah menemaniku main catur, maka aku akan membunuhmu dengan tubuh tetap utuh kata Beng Cipniu. Chi Giok Hian sadar bahwa dia sudah tidak mungkin bisa menghindari serangan Beng Cipniu itu. Nona Chi juga sadar. Sasaran jalan darah yang dituju oleh Beng Cipniu sangat penting, jika tertotok maka dia akan binasa. Dalam keadaan sudah tidak berdaya yang bisa dilakukan oleh Chi Giok Hian adalah memejamkan matanya dan pasrah diserang oleh Beng Cipniu. Saat jari Beng Cipniu menempel ke tubuh Nona Chi, Chi Giok Hian jadi heran dia hanya merasakan bagian yang tertotok itu sedikit kesemutan, dia tidak terluka dan itu berarti dia tidak akan binasa. Rupanya saat jari Beng Cipniu menyentuh tubuh Nona Chi, kebetulan jari Beng Cipniu mengenai benda keras di saku Nona Chi. Karena heran dan penasaran Beng Cipniu mengambil benda itu dari saku Chi Giok Hian. Benda itu ternyata sebuah cincin. Saat melihat benda yang ada di tangan Beng Cipniu, Chi Giok Hian baru ingat. Malam itu Seng Liong Senin memberi dia sebuah cincin. Ketika pulang dan sampai ke kamarnya, cincin itu dia simpan di dalam sakunya. Sesudah Beng Cipniu memperhatikan cincin itu, dia emm mengenali cincin itu milik Seng Liong Senin. Maka itu dia langsung berkata. Jadi kau dan Liong Senin sudah berjanji akan sehidup semati sampai tua. Karena memandang muka keponakanku, hari ini kau kuampuni. Cepat kau pergi dari sini. Selanjutnya jika aku bertemu lagi denganmu, pastinya wamu akan ku cabut kata Beng Cipniu. Sekalipun Beng Cipniu tidak sepaham dengan Seng Capsi Kou, tetapi dia juga sangat sayang kepada Seng Liong Senin. Cincin itu rupanya hadiah dari Beng Cipniu pada Seng Liong Senin untuk pertunangannya. Chi Giok Hian tertegun dan termangu-mangu di tempatnya. Dia tahu saat itu telah terjadi kesalahpahaman lagi. Chi Giok Hian ingin memberi penjelasan, tetapi Beng Cipniu dalam keadaan gusar telah mengusir dia dengan kasar, sehingga mana mungkin Beng Cipniu mau mendengarkan penjelasan dari Chi Giok Hian. Chi Giok Hian terkejut bukan main, saat mendengar sebuah suara lirih dan samar-samar masuk ke telinganya. Cepat! Cepat pergi! Jika terlambat kawakan celaka kata suara lirih itu. Chi Giok Hian kaget bukan main. Dia menoleh ke kiri dan kanan. Saat dia memandang ke satu arah, dia lihat Pou Yang Hian masih duduk tersandar ke dinding ruang batu. Suara siapa itu pikir Chi Giok Hian. Tiba-tiba Chi Giok Hian mendengar suara tawa terbahak-bahak. Sekarang gak melihat seorang lelaki tua di ujung lorong sedang berjalan mendatangi ke arahnya. Orang itu tidak lain si Bun Soya adanya. Pada saat si Bun Soya sedang tertawa terbahak-bahak, Chi Giok Hian mendengar lagi suara lirih itu. Cepat pergi, kau harus pergi ke arah timur bisik orang itu. Chi Giok Hian seolah mengenali suara lirih itu, tetapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir lagi, karena si Bun Soya sudah terdengar berkata dengan suara lantang. Nona Tik Him, kau memang seorang yang berkepandayan tinggi, tetapi kenapa kau menyulitkan muridku kata si Bun Soya. Untung si Bun Soya tidak mendengar suara bisikan lirih yang terdengar ke telinga Nona. Chi Giok Hian. Rupanya ilmu yang digunakan orang yang membisikinya adalah ilmu Tiantun Choan Im, ilmu getaran langit. Untuk menyampaikan suara, ilmu Tiantun Choan Im lebih hebat dari ilmu Choan Im Jipek, dengan ilmu Tiantun Choan Im orang yang bersangkutan bisa khusus mengirim suara kepada orang yang bersangkutan, sedangkan Choan Im Jipek tidak bisa. Oleh karena itu ilmu Tiantun Choan Im lebih sulit dipelajari dibanding dengan ilmu Choan Im Jipek. Orang yang menggunakannya juga pasti memiliki lwek yang tinggi. Dari ayahnya Chi Giok Hian pernah mendengar ilmu itu, tetapi tidak pernah menyaksikan orang mempelajarinya. Sekarang dia mendengar suara orang yang menggunakan ilmu itu. Sekarang dia sadar ada orang berilmu tinggi sedang melindungi dirinya. Orang itu sayang sekali tidak memperlihatkan diri, mungkin ilmu silatnya masih kalah jauh dari si Bun Soya. Chi Giok Hian dengan tak banyak bicara langsung melesat pergi ke arah timur. Tapi si Bun Soya membentaknya. Hai! Kau mau lari ke mana bentak si Bun Soya? Si Bun Soya menyambit dengan dua buah senjata rahasia ke arah Chi Giok Hian. Yang sebuah diarahkan ke arah Chi Giok Hian sedang yang sebuah lagi ke arah Pou Yang Hian, muridnya. Saat itu Chi Giok Hian sedang melesat di udara, jelas dia tidak akan mampu mengelak serangan si Bun Soya itu. Sedang senjata yang satunya mengenai Pou Yang Hian, hingga orang ini berteriak. Ak-ah-ah! Pou Yang Hian berteriak bukan karena kesakitan terkena senjata itu, tetapi totokannya kini telah dibebaskan oleh gurunya. Sedangkan senjata rahasia yang ditujukan ke arah Chi Giok Hian meluncur cepat, namun tiba-tiba dari ruang tahanan pun meluncurlah guci arak ke arah senjata itu. Teng! Senjata rahasia yang mengarah ke tubuh Chi Giok Hian beradu dengan guci arak, dan langsung jatuh ke lantai. Celakanya guci arak yang berbenturan dengan senjata rahasia si Bun Soya itu, justru jatuh dan menimpa ke kepala Pou Yang Hian. Duk! Prang! Guci arak beradu dengan kepala Pou Yang Hian sehingga dalam seketika kepala Pou Yang Hian terluka parah, darah mengucur dari kepalanya dan membasahi wajahnya pada saat yang bersamaan Beng Cip Nio muncul dari kamar tahanan sambil berkata dengan suara dingin. Bagus, kau ingin melampiaskan kedongkolan muridmu, ya kata Beng Cip Nio. Oh, maaf aku tidak berani kata si Bun Soya. Hektometer! Terima kasih karena si Bun Sian Seng tidak banyak bertanya, kalau begitu, silakan kata Beng Cip Nio. Ucapan itu sama seolah Beng Cip Nio telah mengusir si Bun Soya agar segera meninggalkan tempat itu. Bukan pergi tetapi si Bun Soya malah melangkahkan kakinya dua langkah sambil berkata dengan dingin. Ini masalah kecil tidak perlu diungkit lagi, kata si Bun Soya. Kening Beng Cip Nio mal berkerut. Oh, kalau begitu masih ada urusan besar yang lain kata Beng Cip Nio. Si Bun Soya mendengus. Hektometer! Aku hanya mau bertanya, mau apa kau kemari kata si Bun Soya. Beng Cip Nio tertawa dingin. Ini tempat tinggalku, aku bebas mau kemana aku suka. Kau sudah mengatakan bahwa penjagaan terhadap Hontai Hiong menjadi tugasku, tetapi mengapa kau ikut campur lagi dalam masalah ini kata si Bun Soya. Beng Cip Nio mengeluarkan suara dingin dari hidungnya hektometer. Aku akui aku memang wanita berhati sempit, juga. Aku sebal melihat kalian bertingkah di tempatku ini. Jika aku ikut campur lalu kau mau apa kata Beng Cip Nio. Si Bun Soya tertawa dengan tawa liciknya. Aku tidak bisa mencegahmu, jika Cip Nio mau ikut campur aku mohon petunjuk darimu kata si Bun Soya. Beng Cip Nio tertawa dingin. Oh? Jadi kau ingin menjajal ilmu silatku? Saat keduanya sedang adu bicara, Cip Nio Kiyok Hian sudah melompat ke pagar tembok dan sudah pergi jauh. Saat dia berlari ke arah timur, terlihat Cip Nio Kiyu se-muncul dari arah barat. Cip Nio Kiyu se-muncul karena mendengar suara tawa si Bun Soya. Sekalipun dia melihat Cip Nio Kiyok Hian melewatinya, tapi dia tidak mengejarnya. Tapi saat di ruang tahanan, warna yang menyamarkan wajah nona Cip telah dihapus, ini membuat Cip Nio Kiyu se-muncul jadi mengenalinya. Melihat hal itu dia tidak rela Cip Nio Kiyok Hian lolos dari tangannya. Tiba-tiba Cip Nio Kiyu se-muncul mengayunkan tangan, maka meluncurlah senjata rahasia ke arah Cip Nio Kiyok Hian. Se-ar. Se-ar. Namun suara itu disusul oleh suara. Teng-ting. Cip Nio Kiyu se-tidak mengira senjata rahasianya terpukul oleh batu kerikil sehingga senjata rahasia itu berjatuhan ke lantai dengan sia-sia. Cip Nio Kiyu se-kaget bukan kepalang. Hektometer. Rupanya Beng Cip Nima menyembunyikan pesilat tinggi di tempat ini pikir Cip Nio Kiyu se. Baru saja Cip Nio Kiyu se-berpikir begitu dia mendengar suara pertarungan di ruang tahanan. Oleh sebab itu buru-buru Cip Nio Kiyu se melompat ke arah ruang tahanan sambil berteriak. Tangkap gadis itu teriak Cip Nio Kiyu se. Begitu teriakan Cip Nio Kiyu se-sirna, tampak dua orang melesat ke arah Cip Nio Kiyo Kiyan. Yang seorang membawa sebilah pedang sedang yang seorang lagi bertangan kosong. Selain kedua orang itu tampak ada tiga orang lagi yang baru muncul. Mereka langsung menghadang dan mengepung Nona Chi. Maka apa boleh buat Cip Nio Kiyu Kiyu harus menerjang para penghadangnya itu? Melihat Nona Chi maju dengan nekat ke arah mereka, para penghadang itu kaget bukan kepalang. Mereka tahu Nona Chi anak buah Beng Cip Nio. Bagi orang yang tidak tahu tentang Beng Cip Nio, mereka menganggap Beng Cip Nio ini iblis wanita yang sering membunuh orang tanpa belas kasihan. Malah si Bun Soya maupun Ciu Kiyu se-sangat hormat kepada wanita ini. Sedang kedua orang yang menghadang Cip Nio Kiyo Kiyan, mereka bawahan si Bun. Soya dan Ciu Kiyu se-sidah jelas mereka berdua tidak berani melakukan kesalahan terhadap Beng Cip Nio. Tadi mereka telah mendapat perintah dari Ciu Kiyu se-sidah untuk menangkap Nona Chi, mau tidak mau mereka harus ikut membantu menghadang Ciu Kiyo Kiyo Kiyan. Ketika mereka menyaksikan Ciu Kiyo Kiyan dengan ganas menerjang ke arah mereka, kedua orang itu jadi serba salah. Jika mereka turun tangan dengan kejam mereka khawatir akan melukai Nona Chi. Jika mereka tidak turun tangan, malah merekalah yang akan celaka oleh Ciu Kiyo Kiyo Kiyo. Berhubung kedua orang itu ragu-ragu, ketika serangan dari Ciu Kiyo 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 mendadak sampai, terpaksa mereka menangkis serangan Nona Chi itu. Tetapi sesudah tangan mereka bentroh, tanpa terasa mereka terhuyung ke belakang. Ini sebuah kesempatan yang baik. Ciu Kiyo 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 segera mempergunakan kesempatan baik itu. Dia segera melakukan serangan yang kedua. Ternyata kepandaian Nona Chi lebih tinggi dari kedua anak buah si Bun Soya itu. Tidak heran tak lama kedua orang itu roboh di tangan Ciu Kiyo Kiyo. Tidak berapa lama kelihatan ada enam orang bermunculan dari suatu tempat. Begitu mereka melihat Nona Chi berhasil melukai rekan-rekannya, salah seorang dari ketujuh orang itu berteriak. Si Bun Sian Seng sedang bertarung dengan Beng Cip Nyo kita jangan sungkan-sungkan terhadap pelayannya ini kata orang itu. Salah seorang yang bersenjata pedang langsung menyerang ke arah Ciu Kiyo Kiyo Kiyo. Nona Chi segera berkelit. Dia ulurkan tangannya akan merebut pedang di tangan penyerangnya itu. Dengan gesit luar biasa Ciu Kiyo Kiyo berhasil merebut pedang dari tangan musuhnya. Nona Chi lalu menggunakan jurus Pek Hoa Kiam Hoat untuk menyerang lawan-lawannya. Pedang di tangan Nona Chi berkelebat. Aduh! Ak-a-a-titik! Ak-a-ah! Dalam waktu singkat Ciu Kiyo 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 berhasil merobohkan mereka. Saat Ciu Kiyo 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 akan melompat pergi dari tempat itu, mendadak terdengar sebuah bentakan. Jangan lari gadis liar teriak orang itu. Dua bayangan melesat ke arah Ciu Kiyo Kiyo Kiyo. Melihat gerakan dua sosok bayangan itu Ciu Kiyo 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 terperanjat. Ciu Kiyo 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 mengenali salah seorang dari kedua sosok bayangan itu. Orang itu tidak lain dari Diye Upo, murid kedua Si Bun Soya. Sedangkan yang seorang lagi tidak dikenalinya. Tapi orang yang tidak dikenalnya itu yang membentak ke arah Nonachi. Suara bentakan orang itu membuat telinga Ciu Kiyo Kiyo terasa sakit. Itu pertanda Lue Kang orang itu cukup tinggi dan mungkin lebih tinggi dari Lue Kang Diye Upo. Dari pelayan-pelayan lain Ciu Kiyo 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 pernah mendapat keterangan, bahwa kepandaian Diye Upo lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaian Pou Yang Hian. Ketika Ciu Kiyo Kiyo melihat Diye Upo muncul, malah bersama orang yang ilmu silatnya tinggi, diam-diam hati Ciu Kiyo 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 cemas juga. Dia yakin akan sulit mengatasi kedua orang itu. Sungguh sulit bagi Ciu Kiyo 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 bisa melarikan diri dari tempat itu. Selain kedua orang tangguh, masih ada enam orang lain yang harus dihadapi oleh Nonachi. Mereka semuanya membawa senjata tajam yang cahayanya gemerlapan. Tiba-tiba Ciu Kiyo 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 mendengar ada suara benda jatuh. Buk. Ketika diperhatikan ternyata benda yang jatuh itu sebuah batu yang jatuh tepat di sebelah kanan Ciu Kiyo 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 mengira serangan dengan batu itulah temannya, dengan demikian dia jadi tidak begitu curiga. Sebaliknya Ciu Kiyo 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 Kiyo, dia jadi keheranan sekali. Mungkin ini perbuatan orang yang membantuku. Dengan diam-diam. Mungkin dia menginginkan agar aku. Lari ke arah yang ditunjukkannya pikir Ciu Kiyo Kiyo Kiyo. Maka dengan tidak berpikir panjang lagi Ciu Kiyo 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 lalu berlari ke arah kanan. Saat Ciu Kiyo 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 sudah lari cukup jauh dan dia sampai di sebuah gunung-gunungan, dia mendengar ada orang yang memberinya peringatan. Cepat masuk ke dalam kata suara itu. Di depan Nona Chi sudah tidak ada jalan, sedangkan dari belakang Nona Chi kelihatan para pengejarnya sedang mengejar dia. Dengan demikian sudah tidak ada jalan lain untuk Nona Chi meloloskan diri, selain dia menuruti nasihat itu. Maka masuklah Ciu Kiyo 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 ke dalam goa di balik gunung-gunungan. Baru saja Ciu Kiyo Kiyo melintas masuk ke pintu goa, tiba-tiba dia mendengar batu besar bergeser dan menutupi lubang goa itu. Boom! Ketika The Ye U Po sampai ke tempat Ciu Kiyo 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 melarikan diri, The Ye U Po sudah tidak melihat Nona Chi lagi. Malah bayangannya pun tidak ada. Dia heran dan bingung, dia sadar kalau dia sedang dipermainkan oleh seseorang. Sedang Ciu Kiyo Kiyo yang sudah di dalam goa, matanya terbelalak kaget. Ternyata goa itu buntu selain jalan yang tertutup batu besar itu. Tetapi di situ terdapat sebuah batu yang terletak di sudut kiri. Lalu Ciu Kiyo Kiyo mendorong batu itu dan dia berhasil menggeser batu itu ke samping. Dari situ ada sebuah lubang. Ciu Kiyo Kiyo masuk ke dalam lubang itu. Dia berjalan sampai di ujung lorong goa itu. Tahu-tahu sekarang Nona Chi ada di sebuah halaman. Dari dalam goa Ciu Kiyo Kiyo masih mendengar suara teriakan dan seruan anak buah si Bun Soya. Mereka terdengar sedang berusaha mendorong batu besar untuk membuka pintu goa itu. Sudah. Sudah, jangan buang tenaga percuma. Mari kita asapi saja lubang goa itu sebanyak-banyaknya. Aku yakin dia akan kepengapan dan pingsan atau dia keluar. Sesudah itu jika dia tidak keluar baru kita coba membuka lubang goa itu dan kita bawa dia kata salah seorang dari mereka. Jangan. Kira begitu sangat berbahaya, bagaimana kalau Nona itu sampai mati karena pengap. Ciu Sian Seng menginginkan agar kita membawa dia dalam keadaan hidup. Jika Nona itu tertangkap hidup kita bisa mengorek rahasia darinya kata yang lain. Ternyata orang yang datang bersama-sama dengan Dye Upo itu bernama Cok Taiju, majikan muda perkampungan Cok Kicung. Keluarga Cok sangat terkenal ilmu boloknya. Cok Taiju seorang kepala piausu yang terkenal, dia ditarik oleh si Bun Soya untuk bergabung dengan si iblis tua ini. Orang ini sangat berpengalaman, saat dia melihat batu besar dia tahu batu itu pasti penutup lubang goa. Tidak masuk akal kalau saat gadis itu masuk ke dalam goa lalu batu besar itu justru menggelinding dan menutupi lubang goa itu pikir Cok Taiju. Aha, jangan-jangan di dalam goa itu ada jalan rahasianya. Saudara de, kalian bersama anak buahmu tetap di sini, sedang aku dan saudara gan akan menyelidiki keadaan di luar goa. Siapa tahu nona busuk itu sudah ada deh huar, kami akan berusaha menangkap dia kata Cok Taiju. Baik, jawab dia Upo. Memang dugaan Cok Taiju benar. Saat itu Cigiok Hian sudah ada deh huar goa sedang masuk ke hutan. Setelah berada deh huar goa dan ada di tengah hutan, hati Cigiok Hian merasa lega. Sebenarnya siapa yang telah membantuku pikir nona Cik? Tampaknya dia mendapat kesulitan, dengan demikian dia tidak berani memperlihatkan diri. Ditambah lagi dia sangat faham keadaan tempat ini. Jika dia tidak tahu keadaan di sini, bagaimana dia bisa tahu di dalam goa itu terdapat jalan keluar? Setelah berpikir agak lama Cigiok Hian berkata sendiri. Tidak salah, pasti dia orangnya begitu pikir nona Cik. Saat dia ingat orang itu tiba-tiba wajahnya berubah merah. Orang yang diingat oleh nona Cik itu Seng Leong Senin. Sedangkan Beng Cid Nio Piao Konya, tidak aheran jika dia mengenal keadaan di tempat itu. Cigiok Hian memperhatikan cincin pemberian pemuda itu, dan Beng Cid Nio yang memakaikan cincin itu ke jari tangannya. Ternyata cincin itulah yang telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi tiba-tiba nona Cik jadi jengah bukan main. Mungkin Seng Leong Senin bermaksud baik, tetapi Beng Cid Nio malah salah faham, dan menganggap Leong Senin mencintaiku. Ak-ah-ah. Kejadian ini membuat aku jadi malu sekali. Hektometer. Apakah Seng Leong Senin memang bermaksud begitu? Dengan memberi cincin dia ingin menunjukkan isi hatinya pikir nona Cik. Hati nona Cik kacau bukan main. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki orang dan dia tahu orang itu pasti sedang mengejar dia. Malah Cigiok Hian yakin bahwa langkah kaki itu langkah Seng Leong Senin. Walau bagaimana aku harus berterima kasih kepadanya, begitu pikir nona Cik. Tetapi haruskah aku menyalahkan dia? Dia menyelamatkan aku, maka sudah seharusnya aku berterima kasih kepadanya, bukan menyalahkan dia. Tetapi cincin ini titik cincin ini. Ak-ah-ah. Sudah saatnya aku berterus terang kepadanya, bahwa aku sudah mempunyai seorang pria idaman agar dia tidak memikirkan aku. Diam-diam nona Cik melepas cincin itu, dia bermaksud mengembalikannya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara bentakan nyaring. Gadis busuk kau mau kabur kemana kata suara. Bentakan itu dari belakang si nona. Saat nona Cik menoleh dilihatnya dua orang sedang mendatangi ke arahnya, salah seorang dari kedua orang itu. Ak-alah Cok Taiju, sedang kawannya bukan Seng Leong Senin. Buru-buru nona Cik menyimpan cincin itu, lalu menghunus pedangnya. Sedangkan Cok Taiju berbisik pada kawannya. Saudara gankau harus waspada, siapa tahu gadis busuk ini masih punya kawan kata Cok Taiju. Baik, kata kawan Cok. Cok Taiju langsung menyerang ke arah Cik Giok Hian dengan goloknya mendapat serangan itu. Nona Cik tidak berkelit, melainkan menangkis golok itu dengan jurus Giok Li Toh Chun, gadis cantik menunjuk jalan. Terang. Golok dan pedang beradu dengan keras. Nona Cik merasakan telapak tangannya sakit sekali. Buru-buru nona Cik menarik pedangnya tetapi sekaligus menyerang lagi dengan jurus Eng Chui POU Ceng, bunga terapung di permukaan air. Itu adalah salah satu jurus Pek Hoa Kiam Hoat yang sangat lihai. Pedang nona Cik berkelebat cepat luar biasa. Cok Taiju tidak berani menangkis serangan pedang nona Cik itu, ia buru-buru mundur selangkah ke belakang. Ternyata gerakan ilmu pedang Pek Hoa Kiam Hoat sangat cepat. Melihat hebatnya serangan nona Cik metu Cok Taiju dan kawannya membelalak keheranan. Bahkan teman Cok Taiju berseru. Ilmu pedang yang lihai. Orangnya pun cantik sekali. Saudara Cok aku harap kau jangan bunuh dia, tangkap saja dia hidup-hidup kata kawan Cok Taiju. Cok Taiju tertawa sambil terus bertarung dengan hebat. Lama-lama nona Cik mulai kehabisan tenaga karena tadi tenaganya telah terkuras saat dia bertarung melawan beberapa orang musuh. Jangan khawatir saudara gan, tidak sulit untuk menangkap nona ini dalam keadaan hidup kata Cok Taiju sambil tertawa. Cok Taiju mulai menyerang ke arah Cik Giyok Hian secara bertubi-tubi, serangan ini membuat Cik Giyok Hian jadi terdesak dan harus mundur terus. Cok Taiju saat menyerang menggunakan jurus Cik Giyok Hian harus mundur, tanpa terasa punggung nona Cik membentur sebuah pohon besar. Sedangkan lawannya terus mendesaknya. Saat itu kelihatan Cik Giyok Hian sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Melihat lawannya mulai gugup Cok Taiju tertawa terbahak-bahak. Nona, apakah kau tidak mau menyerah? Lebih baik kau menyerah sebelum aku melukaimu, Nona kata Cok Taiju. Pada saat itu tanpa disadari Cok Taiju menginjak sesuatu hingga kakinya terpeleset dan dianyaris jatuh. Rupanya yang terinjak oleh Cok Taiju buah pohon itu. Cok Taiju kaget bukan kepalang karena tubuhnya seolah-olah akan ngusruk ke depan. Hal ini membuat Cok Taiju jadi ragu-ragu dan dia tidak berani meju lagi ke arah Cik Giyok Hian. Tentu saja kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Cik Giyok Hian. Dengan cepat Cik Giyok Hian menusukan pedangnya ke arah Cok Taiju. Ah-ah-ah terdengar teriakan Cok Taiju. Teriakan kaget Cok Taiju itu disusul dengan teriakan lain. Aduh! Ternyata bahu Cok Taiju tertusuk oleh pedang Cik Giyok Hian, darah mengucur deras dari bahunya. Kawan Cok Taiju ketika menyaksikan kejadian itu jadi terkejut bukan main. Buru-buru dia maju akan menolongi kawannya. Kawan Cok Taiju yang bernama Gan Ceng Kau ini menggunakan rantai yang pada ujungnya terdapat bola besi. Dia segera menyerang Nona Chi dan rantai berujung bola besi itu meluncur deras sekali. Tetapi Nona Chi segera berkelit dan dia juga langsung menyerang dan menangkis rantai itu dengan pedangnya. Ceng! Pedang yang ada di tangan Cik Giyok Hian somplak sedikit. Karena tenaga Gan Ceng Kau ini sangat besar, tangkisan Cik Giyok Hian membuat pedangnya berbenturan dengan keras. Saat itu Cok Taiju membentak dengan keras. Nona busuk, kau sungguh kejam. Aku tak tega mencabut nyawamu kau malah melukaiku. Baiklah, terpaksa aku akan membunuhmu kata Cok Taiju. Setelah membalut lukanya dengan kain, dia siap akan maju lagi. Sekarang serangan Cok Taiju jadi semakin ganas, tetapi karena salah satu bahunya telah terluka, gerakan Cok Taiju jadi agak terganggu, sehingga gerakan Cok Taiju ini kurang gesit dibanding tadi. Sambil menangkis dua serangan dari Cok Taiju dan serangan bola besi dari Gan Ceng Kau, Nona Chi mundur tiga langkah ke belakang. Tiba-tiba Cik Giyok Hian menyerang ke arah Cok Taiju dengan cepat. Serangan yang mendadak dari Cik Giyok Hian ini membuat Cok Taiju yang tidak mengira akan diserang demikian jadi kewalahan. Saat itu perut Cok Taiju terancam akan tertusuk oleh pedang Cik Giyok Hian. Gan Ceng Kau menyerang punggung Cik Giyok Hian dengan hebat. Saat ada desiran angin di bagian bahunya, Cik Giyok Hian terkejut bukan kepalang. Jika dia meneruskan serangannya pada Cok Taiju, dia yakin orang Cik Giyok Hian itu akan terluka parah oleh pedangnya. Tetapi punggung Nona Chi pun akan menjadi korban bola besi dari Gan Ceng Kau. Ini berbahaya dan dia pasti akan terluka parah. Terpaksa Cik Giyok Hian membatalkan serangan kepada Cok Taiju, ini dia lakukan untuk menyelamatkan diri dari serangan Gan Ceng Kau. Cik Giyok Hian pun buru-buru berkelit ke samping. Tadi Gan Ceng Kau mengira Cok Taiju terluka oleh serangan Cik Giyok Hian karena kehebatan Nona itu. Sedikit pun dia tidak mengira kalau Cok Taiju sedang dipermainkan. Maka itu dia berpikir, Jika aku tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, aku harus membunuhnya, pikir Gan Ceng Kau. Setelah berpikir begitu Gan Ceng Kau bergabung dengan Cok Taiju, mereka sudah bertekad bulat akan membunuh Cik Giyok Hian. Maka tidak heran serangan kedua lelaki ini demikian dasyatnya. Ini membuat Cik Giyok Hian jadi terdesak sekali. Melawan seorang saja Cik Giyok Hian sudah agak kewalahan, apalagi sekarang harus melawan kedua orang itu. Tentu saja dia jadi sangat kewalahan. Makin lama Cik Giyok Hian semakin terdesak saja, tangkisan dan serangan Nona Cik semakin tidak karuhan. Ini membuat Cok Taiju kegirangan dan dia tertawa terbahak-bahak. Kita harus menangkap dia hidup-hidup, aku belum puas jika belum membeset kulitnya, kata Cok Taiju. Aku tidak boleh jatuh ke tangan mereka, pikir Cik Giyok Hian, jika aku tidak dapat melukai mereka, lebih baik aku bunuh diri saja. Pada saat itu tiba-tiba bertiup angin kencang, hal ini membuat buah-buah di atas pohon besar berjatuhan ke tanah. Sungguh kebetulan dari sekian puluh buah yang jatuh itu, ada buah yang menimpa tepat pada jalan darah Tian Enghiat di kepala Ganceng Kau. Seketika itu juga kepala Ganceng Kau seolah tertimpa sebuah batu besar dan sakitnya bukan kepalang. Menyaksikan Ganceng Kau sedang kesakitan, betapa girangnya Cik Giyok Hian, tanpa pikir panjang lagi dia menyerang dengan pedangnya. Saat serangannya dihindarkan, tapi tidak urung ujung pedang Cik Giyok Hian mengarah ke lengan lelaki itu. Ganceng Kau kaget, buru-buru dia menarik lengannya, tapi celaka jari tangannya terbabat oleh pedang Cik Giyok Hian hingga kutung, dan senjatanya terlepas. Melihat kegesitan Nona Chi yang berhasil melukai kawannya, Cik Taiju khawatir Nona itu akan kembali menyerang Ganceng Kau, sehingga nyawa seng kawan ada dalam bahaya. Oleh karena itu buru-buru Cik Taiju melancarkan serangan hebat ke arah Nona Chi dengan tujuan untuk melindungi kawannya itu. Untung salah satu bahu Cik Taiju sudah terluka, oleh karena itu gerakannya J.A. diagak lambat, jika tidak demikian Cik Giyok Hian pasti akan terluka oleh serangannya itu. Sebenarnya saat Cik Taiju melancarkan serangannya, dia juga berpikir. Aha, gadis busuk ini bukan tandinganku. Aku heran bagaimana dia bisa menusuk bahuku. Entah kenapa Ganceng Kau, pada saat dia hampir berhasil melukai Nona itu, mendadak dia tersentak menahan sakit. Celakanya dua jarinya terpapas kutung oleh gadis busuk itu. Kami berdua mengeroyok gadis busuk itu. Jika khabar ini sampai terdengar di luaran, apakah kami masih punya muka saat bertemu sahabat-sahabat kami di dunia persilatan pikir Cik Taiju? Saat itu pikiran Cik Taiju benar-benar sedang kacau. Dia ingin meninggalkan gelanggang sendirian, tetapi dia merasa tidak enak hati pada Ganceng Kau. Dia juga merasa tidak tega meninggalkan kawannya yang terluka itu. Pada saat Cik Taiju tidak tahu harus berbuat apa, terdengar suara bentakan keras. Nona busuk, kau berani mempermainkan aku. Aku akan membeset kulitmu, dan terimalah seranganku kata orang itu. Tidak lama terdengar pukulan dan bau amis menyebar. Orang yang baru muncul itu adalah Die Upo, murid kedua Shibun Soya. Dia telah berusaha keras menghabiskan tenaga, baru berhasil menggeser batu besar yang menutupi lubang goa itu. Ketika dia menemukan jalan di dalam lorong, dia yakin Cik Giyok Hian lari lewat lorong itu. Gusarnya bukan kepalang saat dia melihat Cik Giyok Hian sedang berhadapan dengan Cik Taiju dan Ganceng Kau. Tidak heran dia langsung menyerang ke arah Cik Giyok Hian dengan ilmu Hwa Hia Tu. Kepandaian Die Upo lebih tinggi dibandingkan dengan Pou Yang Hian. Serangan bau amis dan berbahaya ini hanya mampu ditangkis oleh Cik Giyok Hian sebentar, tetapi lama-kelamaan. Dia pun jadi tidak tahan oleh bau amis itu. Bau amis itu membuat metu Cik Giyok Hian berkunang-kunang, dan kepalanya pening. Tidak heran jika ilmu pedangnya pun jadi kacau sekali. Ganceng Kau sibuk mengobati luka pada jarinya. Sambil mengobati lukanya Ganceng Kau berpikir. Dia tidak habis pikir dan semakin dipikirkan jadi semakin aneh, maka itu dia berseru pada Die Upo. Deto aku, nona busuk ini aneh, kau harus waspadat terhadap serangan gelapnya begitu Ganceng Kau memperingatkan temannya. Nona ini masih berbau susu ibunya, mana mampu dia lolos dari telapak tanganku? Mana mungkin dia mampu melakukan serangan gelap? Aduh! Mendadak Die Upo menjerit karena kesakitan. Kiranya dia terompah buah yang tiba-tiba jatuh dan tepat mengenai kepalanya, seperti kebetulan buah itu mengenai jalan darah Tian Lengke. Sekalipun W.E. Kangnya tinggi, tetapi Die Upo tetap merasa sakit sekali dan kepalanya pun benjol. Metu Ganceng Kau terbelalak. Tiba-tiba dia sadar pada satu hal. Maka itu dia segera membentak ke arah pohon besar. Melancarkan serangan gelap untuk melukai orang, itu sudah terhitung orang gagah macam apa. Ayo, jika kau punya nyali cepat keluar kata Ganceng Kau dengan suara nyaring. Saat itu terdengar suara tawa terbahak-bahak, dan seseorang lompat turun dari atas pohon besar. Orang itu adalah Seng Liong Senin, keponakan Seng Cap Sikau. Bab 26. Melihat Seng Liong Senin muncul, Cigiok Hian langsung mengangguk. Dia agirang ternyata orang yang selama ini melindunginya adalah pemuda itu. Hektometer. Ternyata dia orangnya pikir nona Cigiok Hian. Memang sejak semula Cigiok Hian sudah mencurigai orang yang membantu dia diam-diam, pasti itu Seng Liong Senin. Dia pun bersyukur karena setiap kali dia ada dalam bahaya, pemuda itu muncul menolonginya. Sudah tentu munculnya pemuda itu agak membuat Cigiok Hian kaget dan girang sekali. Menyaksikan seorang pemuda tampan muncul di hadapan mereka dan gerakannya lincah luar biasa, di Yeupo dan kawan-kawannya sangat terkejut. Seng Liong Senin tertawa menyaksikan orang keheranan itu. Aku ada di tempat ini sudah cukup lama, kalian baru tahu sekarang. Hi, hi, hi kata Seng Liong Senin sambil tertawa. Kalian yang buta, malah kalian menyalahkan aku? Akulah yang menggunakan beberapa buah pohon ini untuk mempermainkan kalian. Tetapi sebaliknya kalian katakan aku melakukan serangan gelap dan melukai kalian. Bukan menyalahkan kebodohan kalian malah kau menyalahkan aku. Itu jika ketahuan umum akan jadi bahan tertawaan orang hingga giginya rontok? Semua orang itu bengong, dan Seng Liong Senin melanjutkan kata-kata pedasnya itu. Kalian cuma bisa menyalahkan orang lain, bukan sebaliknya, salahkan saja kepandayan kalian yang masih rendah. Kalian bilang aku bukan ksatria sejati dan bukan orang gagah, kalian benar aku memang bukan orang gagah. Tetapi aku ingin bertanya kepada kalian bertiga, apakah kalian bertiga terhitung orang-orang gagah? Padahal kalian bertiga mengeroyok seorang wanita, itukah yang dinamakan orang gagah kata Seng Liong Senin pedas bukan main. Mendengar ejekan dan hinaan itu The Ye Upo langsung membentak dengan nyaring. Aku tidak ingin adu bicara denganmu, terimalah pukulanku kata The Ye Upo. Ucapan dan serangan The Ye Upo itu hanya ditanggapi oleh Seng Liong Senin sambil tertawa. Baiklah, aku sudah menyaksikan kehebatan pukulanmu kata Seng Liong Senin. Saat The Ye Upo menyerang Seng Liong Senin mengulurkan jari tangannya ke arah jalan darah Loe Kiong Hiat di telapak tangan The Ye Upo. Bagi orang yang mempelajari ilmu pukulan telapak tangan beracun, sungguh paling pantangan jika jalan darah itu tertotok oleh lawan, karena jika tertotok orang itu akan celaka dan terluka parah. Bisa kita bayangkan betapa kagetnya The Ye Upo saat mengetahui Seng Liong Senin mengarahkan ujung jarinya ke jalan darah Loe Kiong Hiat tersebut. Buru-buru Ye Upo menarik telapak tangannya agar tidak terserang oleh lawan, dia juga langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Melihat musuh membatalkan serangannya, bahkan musuhnya itu mundur, Seng Liong Senin tertawa mengejek. Eh, bukankah kau ingin mengadu kepandayan denganku? Tapi kenapa malah kau mundur? Apa kau hanya berani kepada kaum wanita saja sedang kepadaku kau tidak bersedia bertarung? Hi, hi, hi begitu Seng Liong Senin menyindir. Mendengar ejekan itu bukan main gusarnya The Ye Upo saat itu. Kembali dia maju untuk menyerang. Sedikitpun, Seng Liong Senin tidak bergerak di tempatnya. Tetapi setelah lawannya dekat kepadanya, kembali Seng Liong Senin mengulurkan jari tangannya menotok ke jalan darah Hoe Kiong Hiat The Ye Upo, tepat di bahu lawannya itu. Jika totokan itu mengenai The Ye Upo, maka pemuda itu akan cacat seumur hidup. Keringat dingin membasahi dahinya, buru-buru Ye Upo mundur selangkah, dia mencoba menghindar dari serangan yang berbahaya itu. Menyaksikan adegan perkelahian kedua pemuda itu Chi Giok Hian terkejut dan girang. Dia murid kesayangan Bun Tai Hiap, Bulim Beng Cu dari daerah Kang Lem. Gurunya ahli totok jalan darah dan bergelar Tiat Pitsu Seng. Menyaksikan gerak-geriknya memang benar nama Tiat Pitsu Seng bukan hanya omong kosong pikir Chi Giok Hian. Melihat lawan kembali membatalkan serangannya Seng Liong Senin tertawa. Jikakah selalu mundur setelah kau menyerang, bagaimana kau bisa menjajal kepandaianku kata Seng Liong Senin tersenyum sindir. Tiba-tiba saking kesal di Ye Upo berteriak nyaring. Sudah. Sudah kata Ye Upo dengan keras. Tiba-tiba tubuhnya bergerak dan melesat pergi tanpa menoleh lagi. Sedang kawannya Chiok Tai Ju dan Gan Ceng Kau sudah terluka tidak berdaya. Ditambah lagi tadi mereka sudah menyaksikan betapa lihainya Seng Liong Senin sehingga dengan mudah diabisa mempermainkan mereka. Sudah jelas mereka tidak berani maju untuk melawan Seng Liong Senin. Begitu mereka lihat di Ye Upo sudah kabur, mereka berdua pun ikut kabur juga. Hektometer. Baik, kalian boleh pergi kata Seng Liong Senin. Sambil berkata begitu Seng Liong Senin melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah lawan-lawannya. Boom! Pukulan itu sengaja dilakukan oleh Seng Liong Senin untuk mempertunjukkan kelihayannya pada Chi Giok Hian. Celakanya Gan Ceng Kau yang lari paling belakang terkena hajaran pukulan Seng Liong Senin ini. Gan Ceng Kau tersambar angin pukulan Seng Liong Senin, dia terdorong ke depan, dan tubuhnya terasa sakit, sedang matanya langsung kabur dan berkunang-kunang. Tiba-tiba Gan Ceng Kau roboh ke tanah sambil bergulingan. Melihat kawannya terhajar oleh pukulan lawan dari jarak jauh, di Ye Upo berhenti dan kembali lagi. Dia sambar tubuh Gan Ceng Kau untuk dibawa kabur. Sedangkan Chok Tai Ju yang ingin segera kabur jauh dari tempat itu, malah sial. Dia tersandung batu hingga dia tidak bisa menahan diri dan jatuh terguling-guling di tanah. Buru-buru Chok Tai Ju bangun, lalu lari dengan cepat seperti sedang dikejar setan. Menyaksikan kejadian itu Seng Liong Senin tertawa terbahak-bahak. Melihat musuhnya sudah kabur Seng Liong Senin tidak mengejar mereka. Dia menoleh ke arah Chi Giok Hian, lalu memberi hormat pada Chi Giok Hian. Maaf, aku datang terlambat sehingga kau mendapat kaget kata Seng Liong Senin. Wajah Chi Giok Hian tiba-tiba saja berubah jadi merah. Terima kasih atas pertolonganmu, Seng Kong Cu kata Chi Giok Hian dengan agak tersipu-sipu. Setelah mengucapkan terima kasih dia lepaskan cincin pemberian Seng Liong Senin dari jari tangannya, kemudian dia kembalikan pada Seng Liong Senin dengan wajah merah. Seng Liong Senin tersenyum. Nona Chi, sebaiknya kau simpan saja cincin itu kata Liong Senin. Maaf, aku tidak bisa menerima pemberian cincin ini, kata Nona Chi tegas, karena cincin ini hadiah dari Beng Cip Nima untukmu. Lebih baik kau yang menyimpannya, kelak kau boleh memberikannya pada gadis yang lebih baik dari kumetu Seng Liong Senin terbelalak. Eh, apa Beng Cip Nima memberitahumu tentang asal-usul cincin ini kata Seng Liong Senin? Chi Giok Hian menganggukan kepalanya. Benar, oleh karena itu aku tidak bisa menerima cincin ini. Lagipula kau jangan sembarangan memberikan cincin ini kepada ku kata Chi Giok Hian. Wajah Seng Liong Senin mendadak berubah merah kemudian dia tertawa. Aku harap kau jangan menyalahkan aku. Aku-aku. Khawatir kau mendapat bahaya, karena aku tahu sikap Beng Cip Nima yang sangat aneh, maka aku titik aku. Tanda petik. Tetapi sebelum kata-kata pemuda itu yang kelihatan gugup selesai, Chi Giok Hian sudah langsung memotong kata-katanya. Aku paham, kata Chi Giok Hian, cincin ini ternyata bisa menyelamatkan nyawaku. Sekarang sudah tidak ada gunanya bagiku. Ditambah pula aku tidak pantas menerima cincin pusaka ini. Aku harap kau mau menerimanya kembali. Dengan sangat kecewa terpaksa Seng Liong Senin menerima kembali cincin itu. Kelihatan dia sangat kecewa. Tetapi kemudian dia berpikir. Bagaimanapun dia telah terkesan baik terhadapku, pikir Liong Senin, sekalipun dia sudah punya pria idaman itu tidak masalah. Terima kasih atas pengertianmu, Nonaci, kata Seng Liong Senin, kau tidak menyalahkan aku pun, itu sudah membuat hatiku lega. Tetapi kita tidak boleh lama-lama di tempat ini, lebih baik segera kita tinggalkan tempat ini. Otak Nonaci berpikir. Pemuda itu telah menyelamatkan nyawanya dari maut, ditambah lagi banyak masalah yang ingin ditanyakan Nonaci pada pemuda itu, maka itu dia bersedia berjalan bersama-sama dengan Seng Liong Senin. Seolah Seng Liong Senin mengetahui apa yang ada di otak nona ini, maka itu dia langsung berkata pada Cigiyok Hian. Mengenai masalah yang kau hadapi sekarang ini, pasti kau merasa aneh, bukan kata pemuda itu. Kau benar. Kedatanganku ke tempat ini justru ingin menyelamatkan Hon Tai Hong, tidak aku duga malah aku mencelakainya, kata Cigiyok Hian dengan lesu. Kejadian itu sudah aku duga sejak awal, kata Seng Liong Senin. Hon Tai Hong orangnya keras kepala dan kukuh. Aku tahu dia tidak akan tunduk kepada Piao Kowaku, tidak aheran jika Piao Kow membunuhnya. Harus kau ketahui Hon Tai Hong ini tokoh terkenal dalam dunia persilatan masa ini. Sungguh menyesal aku tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Tidak. Beng Chit Mio tidak membunuhnya, kata Cigiyok Hian. Dia mati karena Hon Tai Hong meminum arak Yutian San Yang Pek Ko A Chiu yang aku bawa dari rumahku. Tetapi aku tidak menyangka kalau arak itu sudah dicampur racun. Seng Liong Senin mengangguk. Oh? Jadi kau kira Hon Tai Hion belum mati kata Liong Senin? Kau mengira dia hanya keracunan? Kalau begitu Piao Kowiku belum membunuhnya. Aku juga tidak tahu entah dengan care apalagi dia akan menyiksanya. Aku tahu pasti mereka berdua sama-sama keras kepala. Mungkin saja nyawa Hon Tai Hion akan melayang di tangan Beng Chit Mio? Semula Cigiyok Hian mengira Seng Liong Senin sudah mengetahui, kalau yang menaruh racun ke dalam arak Yutian San Yang Pek Ko A Chiu itu capsicou, bibimisannya yang satu lagi. Maka itu Cigiyok Hian berharap Seng Liong Senin akan mengatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Tetapi tidak diduga oleh Cigiyok Hian, Seng Liong Senin tetap menganggap yang berbuat jahat dan ingin membunuh Hon Tai Hiong itu ialah Beng Chit Mio. Hal itu membuat Cigiyok Hian jadi tidak sabaran. Bukan Beng Chit Mio yang menaruh racun ke dalam arak. Itu, kata Cigiyok Hian, tetapi orang lain mendengar keterangan itu Seng Liong Senin tertegun. Bagaimana kau bisa mengetahui bukan Beng Chit Mio yang menaruh racun itu ke dalam arak? Bukankah dia yang memberimu arak itu dan dia pula yang menyuruhmu mengantarkannya ke kamar tahanan Hon Tai Hiong dan puterinya, kata Seng Liong Senin. Sekarang Cigiyok Hian mulai berpikir, memang sudah lama arak Yutian San Yang Pek Ko A Chiu itu ada di tempat Beng Chit Mio. Jika dikatakan Beng Chit Mio yang menaruh racun, itu masuk akal sekali. Akan tetapi sudah selama tiga hari tiga malam Cigiyok Hian ada di tempat Beng Chit Mio. Dengan demikian dia tahu jelas sekali kalau Beng Chit Mio ingin menyelamatkan Hon Tai Hiong. Ketika Hon Tai Hiong keracunan, dia kelihatan begitu berduka dan sangat penasaran, tidak mungkin dia berpura-pura. Setelah berpikir begitu Cigiyok Hian menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak yakin Beng Chit Mio yang melakukannya, kata Cigiyok Hian. Jika kau bertanya apa sebabnya, aku juga tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Kalau begitu, siapa yang kau curigai melakukannya, tanya Seng Liong Senin. Sebelum aku datang ke tempat Beng Chit Mio, Kou Kou Wingu Seng Capsi Kou memberiku sebungkus obat bubuk, kata dia itu obat bubuk pemunah racun Hua Hiat Tzu. Dialah yang menyuruh aku mencampur arak obat Kiu Tian Sun yang Pek Ko A Chiu yang akan aku berikan kepada Paman Hon. Kata dia lagi, arak yang sudah dicampur obat bubuk pemunah racun pemberiannya itu, katanya bisa segera memulihkan kesehatan Hon Tai Hiong, kata Cigiyok Hian menjelaskan. Maitu Seng Liong Senin terbelalak. Oh, begitu ceritanya. Jadi kau mencurigai Seng Capsi Kou pelaku utamanya, kata Seng Liong Senin. Terus terang semula aku tidak mencurigai Kou Kou Wingu itu, kata Cigiyok Hian. Namun, setelah mendengar kata-kata Beng Chit Mio, sudah jelas aku jadi mencurigai Seng Capsi Kou. Seng Kong Cu, apakah kau tidak menyalahkan aku berkata begitu? Seng Liong Senin yang mulai yakin kalau Seng Capsi Kou lah pelaku utama yang meracun Hon Tai Hiong, wajahnya jadi berubah. Jika demikian, aku kira tidak salah kau mencurigai Kou Wikowiku itu, kata Seng Liong Senin. Tetapi aku belum yakin benar Kou Wikowiku yang turun tangan, sebab aku sering mendengar cerita Kou Wikowiku. Dia sangat menghormati Hon Tai Hiong dan diakawan akrabnya. Coba kau pikir. Siapa tahu Kou Wikowiku benar memberi obat bubuk pemunah racun, sedang Beng Chit Mio sudah lebih dulu menaruh racun yang tidak berwarna maupun berbau. Apa kau pikir tidak bisa jadi begitu? Cigiyok Hian menghala napas panjang. Ya ah, masalah ini membuatku jadi bingung sendiri. Tetapi yang jelas Hon Tai Hiong sudah tidak bisa bertalian hidup lebih lama lagi. Kalau begitu kita tidak perlu menyelidiki siapa pelaku pembunuhan itu, kata Cigiyok Hian. Cigiyok Hian berkata begitu tetapi dari nada ucapannya seolah dia tetap menuduh Seng Chapsi Kou lah pelaku kejahatan itu. Hal ini membuat Seng Leong Senin jadi berpikir dan ikut mencurigai bibimisannya seperti Cigiyok Hian. Tidak mungkin Hon Tai Hiong akan mati tanpa meninggalkan bekas kata Seng Leong Senin. Saat aku menerjang keluar, si Bun Soya sudah bertarung dengan Beng Chit Mio. Aku lihat Cukiyu siapun datang dan pergi ke sana. Sekalipun ilmu silat Beng Chit Mio tinggi, aku yakin sulit baginya menghadapi kedua iblis tua itu. Aku tidak yakin dia akan mampu melindungi Hon Tai Hiong kata Cigiyok Hian. Dari ucapan Cigiyok Hian jelas dia yakin Beng Chit Mio pasti akan melindungi Hon Tai Hiong. Tetapi jika bukan Seng Chapsi Kou maupun Beng Chit Mio yang turun tangan jahat terhadap Hon Tai Hiong, lalu siapa? Mendengar ucapan Cigiyok Hian ini Seng Leong Senin tertawa. Kau cuma mengerti sedikit saja masalah ini, kata Seng Leong Senin. Ingat kedua iblis tua itu sangat lihai, tetapi kepandayan Piao Kou Wiku pun tidak rendah. Ditambah lagi ada kemungkinan kedua Piao Kou Wiku akan saling membantu. Kau tidak bersama Beng Chit Mio bertarung melawan kedua iblis tua itu, kenapa kau harus merasa takut pada kedua iblis tua itu? Mendengar kata-kata itu Cigiyok Hian kaget. Apa? Kau Wiku Seng Chapsi Kou juga kesana kata Cigiyok Hian. Kau benar. Karena Kau Wiku Seng Chapsi Kou kesana, maka aku jadi tidak berani muncul dan datang kesana kata Seng Leong Senin. Kenapa? Tanya Cigiyok Hian. Aku sudah bilang kali ini aku pulang aku tidak akan ke rumah bibimisan Beng Chit Mio, maka itu aku tidak ingin dia memergokiku kata Seng Leong Senin. Tampak Seng Leong Senin berat untuk berterus terang pada Cigiyok Hian, ditambah lagi Cigiyok Hian tidak ingin menanyakan masalah pribadi pemuda itu, maka dia pun tidak banyak bertanya lagi. Jika aku bisa menyelamatkan Hon Tai Hiong dan Hon Pue Eng, lega hatiku. Apa Kau Kau Wiku akan membantu Beng Chit Mio tanya Cigiyok Hian? Beng Chit Mio sahabat baik Hon Tai Hiong. Aku yakin dia akan menyelamatkan Hon Tai Hiong. Tetapi aku hawarir, setelah dia berhasil menolong Hon Tai Hiong, lalu dia tidak akan melepaskannya kata Seng Leong Senin. Jadi Beng Chit Mio akan tetap membunuh Hon Tai Hiong atau tidak, aku tidak bisa memastikannya, kata Cigiyok Hian. Malah sebaiknya kita jangan memikirkannya. Tetapi sekarang Hon Tai Hiong telah keracunan. Kau Kau Wiku dan Piaw Kau Wiku ahli-ahli racun, kata Seng Leong Senin. Jika Piaw Kau Wiku yang memberinya racun, maka Kau Kau Wiku bisa mengobatinya, asal Piaw Kau Wiku tidak menghalangi dan menjegahnya. Cigiyok Hian menatap ke arah Seng Leong Senin. Kenapa kau mencurigai Beng Chit Mio yang meracun Hon Tai Hiong, kata Cigiyok Hian. Mendengar pertanyaan itu Seng Leong Senin menghela nafas panjang. Ini soal cinta, karena Hon Tai Hiong dan Beng Chit Mio merupakan sepasang kekasih, tetapi entah mengapa, Hon Tai Hiong malah menikahi gadis lain. Oleh sebab itu Beng Chit Mio benci kepada Hon Tai Hiong, malah dia bersumpah akan menuntut balas pada Hon Tai Hiong, istri Hon Tai Hiong meninggal karena diracun olehnya, kata Seng Leong Senin. Mengenai kisah cinta antara Hon Tai Hiong ini Cigiyok Hian pernah mendengar kisahnya dari Seng Capsi Kou. Tetapi tentang Beng Chit Mio meracuni istri Hon Tai Hiong, tentu saja Cigiyok Hian baru mendengarnya sekarang dari Seng Leong Senin. Bagaimana kau bisa mengetahui masalah ini begitu jelas? Apakah kau kauimu yang memberitahumu kata Giyok Hian? Ya, aku yakin kau kau tidak akan membohongiku kata Seng Leong Senin sambil mengangguk. Seketika itu bulu kuduk Cigiyok Hian merinding karena ngeri. Hektometer. Jadi Seng Capsi Kou tega membohongi keponakannya ini, malah membohonginya sampai Seng Keponakan begitu percaya padanya. Wanita itu sungguh berbahaya sekali dan sangat menakutkan pikir Cigiyok Hian. Dalam hal ini Cigiyok Hian salah terka, mulut Seng Leong Senin berkata begitu, tapi sebenarnya hatinya malah mencurige Seng Capsi Kou. Kecurigaan Seng Leong Senin muncul saat dia mengantarkan Cigiyok Hian yang akan pergi ke tempat Beng Chit Mio. Ketika dia pulang, Seng Leong Senin sebenarnya sudah siap menerima teguran dari bibinya. Tetapi aneh sekali Seng Capsi Kou malah diam saja dan tidak menegur Seng Leong Senin. Bahkan berturut-turut selama dua hari setelah kejadian itu, Seng Leong Senin selalu melihat wajah Seng Capsi Kou selalu murung dan tidak tampak berseri-seri. Malah bisa dikatakan wajah Seng Capsi Kou sangat menakutkan sekali. Saat Seng Capsi Kou mendapat perintah dari Seng Capsi Kou untuk mengantarkan Cigiyok Hian ke tempat Beng Chit Mio, pelayan itu telah dipesan agar Seng Leong Senin tidak mengetahui saat Nona C berangkat. Ketika ketahuan Seng Leong Senin malah tahu dan mengantarkan Nona C saat akan pergi, Seng Capsi Kou tidak menegur Seng Capsi Kou. Namun, hati Seng Capsi Kou jadi tidak tenang dan berdebar-debar terus. Malamnya tanpa sengaja Tik Bwee menjatuhkan sebuah cawan yang terbuat dari batu giyok, akibatnya cawan batu giyok itu sedikit cacat. Hal itu membuat Tik Bwee jadi sangat ketakutan. Seng Leong Senin mengetahui betapa takutnya Tik Bwee saat itu, maka itu dia mencoba menghibur pelayan itu. Jangan cemas, hanya rusak sedikit suruh orang memperbaikinya pasti tidak akan ketahuan, bisik Seng Leong Senin pada Tik Bwee. Saat itu tanpa mereka sadari Seng Capsi Kou muncul, dia langsung merampas cawan batu giyok itu dari tangan Tik Bwee dan langsung membantingnya ke lantai hingga hancur berantakan. Bukan main kagetnya Tik Bwee melihat cawan batu giyok itu hancur berantakan di lantai. Dia langsung menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Seng Capsi Kou dengan tubuh gemetaran. Melihat pelayannya mandi keringat dingin dan tubuhnya gemetar karena ketakutan, Seng Capsi Kou berkata dingin. Sudah, jangan takut. Aku yang menghancurkan cawan itu tidak ada urusannya denganmu kata Seng Capsi Kou. Kou-kou, cawan arak itu masih bisa dipergunakan, kenapa kau menghancurkannya tanya Seng Leong Senin. Mendengar ucapan keponakannya itu Seng Capsi Kou tertawa dingin. Cawan arak itu sudah cacat, mengapa harus terus dipakai? Sifatku ini sama dengan Piao Kou Wengu kata Seng Capsi Kou. Ingat kejadian itu Seng Leong Senin tersentak sejenak. Mengapa Kou-kou tidak ingin aku tahu tentang misi Nonachi Gyo-hian? Semalam dia gunakan obat bius untuk membiusku, apakah ini karena dia khawatir aku akan merusak semua rencananya untuk menyelamatkan Hontai Hiong dan puterinya itu? Atau malah ada sebab lain? Lalu apa maksud dia mengatakan bahwa cawan arak dari batu giyok itu sudah cacat, dan untuk apa dipakai terus? Apa barangkali kata-kata Kou-kou ini bukan ditujukan pada cawan arak itu, tetapi untuk perumpamaan lain begitu Seng Leong Senin berpikir keras? Kou-kou wiku itu cantik jelita, kenapa dia tidak mau menikah? Apa dia juga mengalami nasib seperti Piao Kou-kou wiku Beng Cip Nio? Ah, barangkali dia juga sangat mencintai Hontai Hiong, karena tadi dia bilang dia seperti Kou-kou Beng Cip Nio? Apa kata-katanya itu dia tujukan pada Hontai Hiong? Cik Gyo-khian mencurigai Seng Capsiko yang menaruh racun ke dalam arak yang akan diberikan kepada Hontai Hiong. Aku yakin dia menuduh begitu tidak mungkin tanpa ada sebabnya pikir Seng Leong Senin yang tiba-tiba saja jadi merinding bulu kuduhnya. Sebaliknya Cik Gyo-khian, dia sedang memikirkan kejadian yang menimpa nasib Hontai Hiong dan dia tidak berdaya menolonginya. Selain itu Cik Gyo-khian teringat pada Cik Gyo-khang yang sekarang berada dalam bahaya, maka dia ingin segera pergi dari tempat itu untuk menolongi Seng Kakak. Kedua muda-mudi itu tercekam oleh masalah mereka masing-masing dan tanpa sadar mereka saling menatap. Wajah Cik Gyo-khian berubah kemerah-merahan. Nona Chi, sekarang kau mau kemana kata Leong Senin? Bukan menjawab Cik Gyo-khian malah balik bertanya. Oh ya, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau masih akan ke markas Kepang di Hokiang atau tidak kata Cik Gyo-khian? Seng Leong Senin mengangguk. Ya, aku masih ada urusan di sana jawab pemuda itu. Aku dengar sekarang Kepang punya harta yang tidak. Ternilai jumlahnya, kata Cik Gyo-khian, aku juga. Mendengar harta itu akan diantarkan untuk biaya para pejuang melawan musuh, kau sudah mendengar soal itu? Seng Leong Senin tertegun. Nona Chi, kau cepat sekali kau mendapat berita itu kata Seng Leong Senin. Begitulah, tetapi kau tidak perlu tahu dari mana aku memperoleh habar itu, tetapi masalah ini sangat penting. Dari nada kata-katamu, masalah ini memang serius, iya kan kata Gyo-khian. Seng Leong Senin mengangguk mengiakan. Kau benar, Leong Pangcu pernah menceritakan masalah ini kepadaku, kata Seng Leong Senin secara jujur. Aku dengar yang melindungi harta itu dalam perjalanan menuju ke tempat para pejuang ialah Jentian Gou. Aku dengar Jentian Gou ini seorang jago persilatan yang berilmu tinggi. Oleh karena itu, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada harta itu. Mendengar keterangan Seng Leong Senin itu, Chi Giok Hian berseru tak tertahan. Celaka. Celaka kata Chi Giok Hian. Eh, kenapa kau bicara begitu kata Seng Leong Senin? Kau tidak tahu masalahnya, justru karena diayang. Mengawal harta itu, maka di tengah perjalanan akan terjadi. Malah petaka yang sudah mereka rencanakan jawab Chi Giok Hian. Mendengar jawaban nona Chi itu bukan kepalan kagetnya Seng Leong Senin, matanya terbelalak karena herannya. Aku dengar Jentian Gou memiliki jurus pedang Citsyu Kiam Hoat yang sangat lihai, aku dengar dia juga sangat cerdik dan lihai sekali kata Seng Leong Senin. Itu benar, kata Chi Giok Hian sambil mengangguk, tetapi justru dia bersekongkol dengan orang-orang Mongol kata Chi Giok Hian. Bukan main terkejutnya Seng Leong Senin. Apa? Kau tahu dari mana soal ini? Benarkah begitu demikian Seng Leong Senin bertanya secara bertubi-tubi pada nona Chi karena sangat penasaran. Tadi pagi Jentian Gou sengaja mengutus seorang muridnya yang bernama Iho Aliong datang ke tempat Kou Kouamu. Murid Jentian Gou datang untuk menemui kedua iblis tua itu, namun si Bun Soya belum pulang dari suatu perjalanan. Dia hanya bertemu dengan salah satu iblis tua, yaitu Chi Ki Use. Saat mereka sedang merundingkan masalah akan menghadang kiriman harta itu, semua telah ku dengar sendiri. Ketika itu aku bersama Pik Po yang mendengarnya langsung kata Chi Giok Hian. Mendengar keterangan ini Seng Leong Senin jadi bertambah kaget. Apa saja yang mereka bicarakan kata Leong Senin semakin penasaran ingin tahu. Chi Giok Hian membeber semua rencana Jentian Gou yang dia sampaikan lewat muridnya pada Chi Ki Use. Sesudah selesai bercerita Chi Giok Hian menambahkan. Coba kau bayangkan, betapa liciknya Jentian Gou itu. Dia menyuruh kedua iblis tua itu menjadi perampok harta karun itu. Mereka merencanakan merampas harta itu di tengah perjalanan. Sedangkan Jentian Gou yang menjadi pengawal akan berpura-pura bertarung mati-matian untuk mempertahankan harta itu. Kemudian Jentian Gou akan berpura-pura tidak sanggup melawan kedua perampok yang lihai itu, bahkan dia bersedia dilukai untuk mengelabui orang Kepang agar tidak mencurigainya. Dengan demikian sekalipun dia gagal melindungi harta itu, siapa yang akan mencurigainya? Malah dia akan merasa bangga sekalipun dia gagal melindungi harta itu, karena namanya tetap harum sebagai pahlawan sejati. Padahal pengatur perampokan keji itu dia kata Chi Giok Hian. Seng Liong Senin benar-benar terkejut. Tidak ku sangka Jentian Gou demikian liciknya, kata Seng Liong Senin. Aku dengar selain Jentian Gou yang mengawal harta itu ada lagi dua Hyang Chu Kei Pang, aku yakin mereka berdua akan celaka. Benar, dalam rencana itu mereka akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam pengantaran harta itu. Dengan demikian jejak mereka tidak akan terlacak oleh siapapun. Dari seluruh pengawal harta yang selamat hanya Jentian Gou. Tahukah kau, di antara para pengawal harta itu terdapat kakakku, Chi Giok Fang? Secara pribadi aku harus ikut terlibat dalam masalah ini, kata Chi Giok Hian. Lalu, tanda petik. Aku harus ke markas Kei Pang menemui para ketua Kei Pang untuk menjelaskan masalah ini kepada mereka. Maka aku ingin tahu, bersediakah kau mengantarkan aku ke sana atau tidak, kata Chi Giok Hian. Maksudku ke sana untuk menyampaikan informasi ini kepada Liok Pang Chu. Seng Liong Senin tertegun sejenak. Aku dengar sekarang kota Lok yang sedang diketung oleh pasukan Mongol. Tetapi mungkin saja kita bisa menyelingap masuk ke dalam kota untuk menyampaikan kabar. Aku kira tidak gampang kita bisa masuk ke dalam kota. Malah aku tidak yakin Liok Pang Chu percaya begitu saja pada keterangan kita, kata Seng Liong Senin. Lalu apa akal kita sekarang tanya Chi Giok Hian? Menurut pendapatku, alangkah baiknya jika kita kejar. Rombongan Jentian Gero yang mengawal harta karun itu. Untung kedua iblis tua itu masih ada di sini. Walau mereka berdua berhasil mengalahkan Beng Chit Nio, tetapi tetap makan waktu tidak sedikit. Jika kita bisa menyusul rombongan Jentian Gero, maka tidak sulit untuk membereskan masalah ini kata Seng Liong Senin. Sebenarnya yang ada di otak Chi Giok Hian pun sama seperti yang dipikirkan oleh Seng Liong Senin, tetapi tadi Chi Giok Hian merasa tidak enak untuk menyampaikan niatnya itu. Ketika Chi Giok Hian mendengar ajakan Seng Liong Senin akan menyusul rombongan pengantar harta itu, bukan main girangnya Chi Giok Hian. Ah, kalau begitu mari kita berangkat kata Chi Giok Hian. Tetapi, apakah ini tidak mengganggu tugasmu? Urusanku di lok yang telah selesai, jawab Seng Liong Senin, tugasku cuma tinggal melapor kepada guruku. Tetapi demi masalah ini dan urusanmu, biar aku tunda. Keberangkatanku menemui guruku. Setelah masalah ini selesai baru aku pulang ke Kang Lem. Chi Giok Hian mengangguk. Tak lama Seng Liong Senin bicara lagi. Sekarang kau sudah bebas dari bahaya, kata pemuda itu, sedangkan aku tidak perlu buru-buru menemui guruku. Jangankan hanya untuk dua-tiga hari, sepuluh hari pun aku tidak pulang ke Kang Lem pun, tidak masalah. Kata-kata Seng Liong Senin mirip seorang pria sedang mencurahkan isi hatinya kepada seorang kekasih, maka itu tidak heran kalau wajah Chi Giok Hian tiba-tiba berubah jadi merah. Chi Giok Hian jadi bingung, dia tidak tahu harus bilang apa. Sedang pemuda itu tertawa riang. Nona Chi, kau jangan anggap aku memanfaatkan masalah ini untuk menekanmu. Kau suka atau tidak kepadaku itu masalah lain. Sekarang jika aku bisa melakukan perjalanan bersama-sama denganmu saja, hatiku sudah senang bukan main, kata Seng Liong Senin. Mendengar ucapan pemuda itu Chi Giok Hian diam saja karena hatinya sudah menjadi milik orang lain, dia jadi tidak tertarik kepada pemuda itu. Namun, dia berpikir. Seng Liong Senin murid jago silat aliran lurus, aku yakin dia bisa menjaga kesopanan selama dalam perjalanan. Jika aku berjalan bersamanya beberapa hari, aku kira aku tidak bersalah kepada Kok Siau Hang pikir Chi Giok Hian. Sementara itu di tempat lain, Beng Cip Nio sedang bertarung dengan sengit melawan si Bun Soya. Iblis tua itu menggunakan jurus Huahyato tingkat 8, sedang semua pukulan yang dia lancarkan selain berbahaya juga berbau amis. Menghadapi serangan ilmu Huahyato yang ganas Beng Cip Nimar menggunakan hawa mumi untuk menghadapinya. Beng Cip Nimar menangkis semua serangan berbahaya dari si Bun Soya dengan kero mengibaskan lengan bajunya yang panjang. Yang mengherankan wajah Beng Cip Nio tidak berubah saat diserang oleh si Bun Soya, bahkan tampak biasa saja. Sedikitpun Beng Cip Nio tidak kelihatan keracunan atau pusing oleh bau amis karena serangan musuh. Tidak heran ketika si Bun Soya menyaksikan lawannya tidak terpengaruh oleh serangannya, dia jadi berpikir keras. Nenek ini lihai dan hebat sekali, jika aku jatuh di tangannya, pasti Cip Nio akan mencertawakan aku pikir si Bun Soya saat itu. Oleh karena si Bun Soya khawatir akan kehilangan muka di depan sahabatnya, si Bun Soya terpaksa mempercepat serangannya. Sebaliknya Beng Cip Nio, pada saat bertarung yang dia khawatirkan ialah jika si Bun Soya bergabung dengan Cip Nio dan mereka mengeroyuknya. Jika dia dikeroyuk pasti akan kalah. Saat serangan si Bun Soya semakin hebat, Beng Cip Nio terpaksa mengerahkan hawa murninya untuk melindungi jantungnya, tetapi karena itu tenaga serangannya jadi tidak sedasyat tadi. Selain harus berhati-hati Beng Cip Nio pun harus tetap waspada terhadap serangan gelap dari Tsuk Yusep. Sesudah mereka bertarung puluhan jurus, sekarang mulai kelihatan Beng Cip Nio terdesak oleh lawannya. Sear, wik, tanpa ampun ujung pakaian Beng Cip Nio robek terkena serangan lawan. Melihat dia berhasil merobek pakaian lawan, si Bun Soya tertawa terbahak-bahak. Cip Nio, demi Hontai Hiong kenapa kau harus bertarung mati-matian melawanku kata si Bun Soya. Pada saat yang bersamaan terdengar suara tawa beberapa orang. Kiranya saat itu murid-murid si Bun Soya sudah berkumpul di tempat itu. Mula-mula semua murid si Bun Soya diam karena merasa segan kepada Beng Cip Nio. Saat melihat si Bun Soya sudah berhasil menekan lawan dan si Bun Soya sudah ada di atas angin, timbul keberanian mereka sehingga mereka berani mencertawakan lawan si Bun Soya. Salah seorang dari mereka menyindir sambil tertawa. Nenek ini selalu memikirkan Hontai Hiong. Sedangkan Hontai Hiong sekarang sudah menjadi orang cacat. Aku yakin Hontai Hiong tidak akan mau menerima budi dan pertolongannya kata orang itu. Yang seorang lagi ikut bicara. Dia sudah berumur 50 tahun, mana mungkin dia masih disukai. Lihat saja pipinya pun sudah keriput loh kata orang itu. Orang yang lain lagi ikut bicara. Semakin tua semakin jadi, banyak gadis cantik yang tidak bisa dibandingkan dengannya, loh kata orang itu. Hontai Hiong memang beruntung, lebih baik si Bun Sian Seng mengampuni nenek ini, kata orang lain lagi. Tiba-tiba si Bun Soya berteriak. Hati-hati, kalian cepat menyingkir. Tak lama terdengar suara teriakan orang-orang yang disuruh menyingkir oleh si Bun Soya itu. Aduh! Ak-a-ah! Aduh! Oh, celaka, aduh! Demikian terdengar berbagai teriakan kesakitan di mana-mana dan saling susul. Siapa yang masih banyak mulut dia harus mampus kata Beng Cid Nio dengan suara dingin. Empat orang anak buah si Bun Soya yang tadi mengejek Beng Cid Nio, sekarang sudah tergeletak di tanah, tubuhnya berlumuran darah. Kelihatannya nyawa mereka telah putus. Pada kepala mereka kelihatan darah mengucur, itu berarti batok kepala mereka semua tertembus oleh senjata rahasia milik Beng Cid Nio. Senjata rahasia Beng Cid Nio berupa jarum yang sangat halus. Jarum itu dinamakan jarum bunga B.E. yang telah direndam di dalam racun. Beruntung si Bun Soya lihai, dia berhasil menangkis beberapa jarum beracun yang lihai itu, jika tidak dia juga pasti sudah akan tergeletak di tanah tidak bernyawa. Setelah serangan gelap Beng Cid Nio berhasil membunuh empat orang itu, beberapa orang yang tadi ikut menyaksikan pertarungan si Bun Soya melawan Beng Cid Nio, sekarang sudah menyingkir semua. Mereka khawatir akan terkena jarum bunga B.E. yang sangat lihai itu. Sekarang di tempat yang agak jauh dari tempat pertarungan mereka mengawasi kearna pertarungan. Tetapi mulut mereka bungkam tidak ada yang berani bersuara lagi. Baik, kata si Bun Soya, mari kita lanjutkan lagi pertarungan kita agar bisa ditentukan siapa yang lebih unggul. Tiba-tiba si Bun Soya melancarkan serangan dasyat dengan jurus Huahia Tonysl, seketika itu tercium bau amis yang menyersakan. Jurus yang dia pergunakan adalah jurus dari tingkat yang kedelapan. Serangan si Bun Soya ini sangat berbahaya, tidak heran kalau Beng Cid Nio jadi agak kewalahan juga diserang secara demikian, tidak heran jika sekarang kembali Beng Cid Nio berada di bawah angin. Menyaksikan keadaan di arna pertarungan dimenangkan oleh si Bun Soya, nyali pada anak buah si Bun Soya yang tadi mulai ciut hatinya, sekarang kembali bangkit keberaniannya. Mereka sekarang saling berbisik di antara kawan-kawannya, namun mereka tidak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba mereka terkejut karena mendengar sebuah teriakan. Minggir kata suara itu. Ternyata itu suara dua pelayan yang segera mendorong orang-orang itu. Dua pelayan itu PKHI dan Pikpo. Di antara orang-orang itu ada Pau Yang Hian, dia pernah merasakan kelihayan Pikpo, oleh karena itu Pau Yang Hian tidak berani bergerak. Di arna pertempuran Beng Cid Nio sedang sibuk menangkis setiap serangan si Bun Soya yang sangat berbahaya. Tidak kelihatan jelas Beng Cid Nio sudah sangat terdesak. Orang-orang yang didorong oleh Pikpo dan Pik. KHBI, salah seorang yang mahir ilmu Tiat Pusan. Saat kedua pelayan itu mendorong mereka, orang itu berpikir. Saat ini Beng Cid Nio sedang terdesak, jarak dari sini ke arna pertarungan cukup jauh. Jika Beng Cid Nio menyerang dengan jarum Bunga Bwe pun, jarum itu tidak akan bisa mengenaiku. Kenapa aku harus takut kepada dua pelayan ini? Di sini banyak orang, jika aku tidak mampu mengalahkan dua pelayan ini, aku akan jadi bahan tertawaan, begitu pikir orang ini. Minggir. Cepat minggir teriak Pikpo. Kau menyuruh kami minggir? Hektometer. Itu tidak mudah aku ingin melihat sampai di mana kepandayanmu kata orang itu. Dia segera menyerang ke arah Pikpo dan hendak mencengkramnya. Sasaran yang dia tuju bahu Pikpo, tapi sayang gerakan Pikpo lebih cepat dari orang itu. Plak. Aduh teriak orang itu. Ternyata tangan Pikpo melayang ke pipi orang itu, tamparan ini keras sekali, metu orang itu tiba-tiba jadi berkunang-kunang. Hektometer. Kau bertanya bagaimana kepandayanku kata Pikpo. Orang itu marah bukan main. Saat dia akan melancarkan serangan lagi, tampak sebuah tangan kembali melayang ke arah pipinya. Plak. Kali ini yang menampar pipi orang itu PKHI. Hektometer. Kau ingin mencoba kepandayan kami, maka aku tampar mulutmu kata PKHI. Sejak kecil dua pelayan ini sudah ikut dengan Beng Cipnio, tidak aheran jika mereka berdua sudah sangat mahir ilmu silat yang tinggi. Jika kedua pelayan ini hanya melayani jago silat biasa, mereka tidak akan bisa mengalahkan kedua pelayan ini. Orang itu penasaran bukan main, dia menyerang lagi dengan hebat. PKHI tertawa dingin. Jangan salahkan kami, kau yang mencari mampus kata PKHI. Serangan orang itu ditangkis oleh PKHI, lalu balas menyerang orang itu dengan cepat. Serangan PKHI sangat cepat tak heran orang itu terlambat berkelit. Plok. Plaak. Aduh. Tolong teriak orang itu. Dia langsung roboh bergulingan di tanah dengan sangat kesakitan. Dia menjerit-jerit bagaikan seokor babi yang baru dipotong. Dua kawan lelaki itu kaget bukan kepalang. Mereka berdua menghunus pedang mereka lalu maju mendekati kawannya yang tergeletak sambil menjerit-jerit. Maksud mereka akan menolongi kawannya itu. Pikpo tertawa cekikikan. Melihat dua lelaki itu menghunus pedang Pikpo berkata pada PKHI. Kak PKHI, biar aku yang menghadapi dua anjing ini kata Pikpo. Tanpa banyak mulut Pikpo menghunus sepasang pedangnya dan langsung menyerang kedua lelaki-laki yang hendak menolongi kawannya itu. Serangan Pikpo yang bertubi-tubi membuat kedua lelaki itu kaget bukan main. Ak-a-ah. Aduh. Aduh. Kedua lelaki itu telah tertusuk oleh pedang Pikpo. Mereka roboh dengan tubuh mandi darah. Kejadian ini membuat orang-orang di tempat itu kaget. Mereka buru-buru menghindar dari tempat itu. Sekarang tidak ada yang berani menghalangi majunya Pikpo dan PKHI. Sesampai di arna pertarungan PKHI menerjang masuk, dia melemparkan sebuah tongkat ke arah Beng Cipnio sambil berseru nyaring. Majikan. Pukul iblis tua itu dengan tongkat ini kata PKHI. Si Bunsoya kaget melihat dua pelayan itu maju. Saat tongkat dilemparkan oleh PKHI, si Bunsoya berniat merebut tongkat itu. Tetapi lemparan PKHI itu sebuah lemparan yang istimewa. Saat tangan si Bunsoya terjulur ingin menyambar tongkat itu, mendadak tongkat itu berputar ke arah lain. Dengan demikian tangan si Bunsoya menyambar ke tempat kosong. Sedang tongkat itu tepat jatuh ke tangan Beng Cipnio. Sesudah berhasil memegang tombak berkepala naga itu semangat Beng Cipnio bangkit lagi. Tiba-tiba tongkat berkepala naga itu berkelebat cepat luar biasa, tongkat itu mengarah ke si Bunsoya. Pengalaman si Bunsoya sangat luas, tetapi gerakan tongkat Beng Cipnio belum diketahuinya. Dia mencoba menangkis serangan dasyat dari Beng Cipnio dengan sekuat tenaganya. Tak lama terdengar suara benturan sangat keras. Teng, setelah menangkis serangan Beng Cipnio yang hebat itu si Bunsoya merasakan darahnya bergolak tidak karuan, sedangkan tangannya terasa sakit bukan main. Sebaliknya Beng Cipnio pun terhuyung ke belakang dua langkah. Tetapi kelihatan luka Beng Cipnio tidak separah luka yang diderita oleh si Bunsoya. Iblis tua itu terkejut bukan kepalang. Nenek ini benar-benar hebat pikir si Bunsoya. Kepandainya tidak di bawah kepandainku. Sesudah mengetahui Beng Cipnio memiliki ilmu tongkat yang lihai, si Bunsoya sadar. Dia harus mengubah taktik saat menghadapinya. Sekarang dia kembali melakukan serangan hebat. Tetapi jika tidak sangat terpaksa dia tidak menangkis langsung serangan Beng Cipnio yang dasyat itu. PKHI, Pikpo. Kalian jaga ruang tahanan, jangan biarkan orang masuk ke sana teriak di Beng Cipnio. Baik majikan kata kedua pelayan itu sambil mengangguk. Mereka berdua langsung menuju ke kamar tahanan dan melakukan penjagaan sesuai perintah dari Beng Cipnio. Rupanya dua pelayan ini ditugaskan untuk melindungi Hon Tai Hiong dan Hon Pue Eeng. Menyaksikan perubahan yang terjadi di Arna Pertarungan, Pou Yang Hian khawatir gurunya akan kalah. Maka itu Pou Yang Hian segera berteriak-teriak pada anak buahnya. Cepat. Cepat panggil Chulo Sian Seng dan Hong Tong Sengeng, tiga elang Hong Tong, kemari. Cepat teriak Pou Yang Hian panik bukan main. Hong Tong Sengeng murid tingkat dua dari Hong Tong Pai mereka bertiga berilmu tinggi, sekarang mereka bergabung dengan Si Bun Soya dan Ciu Kiu So. Mendengar teriakan murid Si Bun Soya ini Beng Cipnio sadar, tidak lama lagi akan bermunculan lawan-lawan yang sangat tangguh. Dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan itu dengan cepat melawan Si Bun Soya. Beng Cip Nimar mengeluarkan ilmu tongkat Lon Pohong, ilmu tongkat tangin dan badai. Memang luar biasa ilmu tongkat ini, ternyata dia berhasil menekan Si Bun Soya. Kelihatan Si Bun Soya tidak bisa melakukan serangan lagi, dia hanya mampu menangkis dan mundur teratur. Dengan ilmu Hoa Hiat Sonia dia mampu bertahan. Sedang Beng Cipnio harus terus melindungi jantungnya, tidak aheran jika pertarungan itu jadi seimbang. Tiba-tiba terdengar Pohong yang hian berteriak girang, dari jauh tampak mendatangi Ciu Kiu So. Sambil tertawa Ciu Kiu So berkata nyaring. Ternyata nenek In Lihai juga, saudara Si Bun jangan takut aku akan membantumu kata Ciu Kiu So. Si Bun Soya mendengus dingin. Hektometer. Sekalipun di Alihai belum tentu aku akan kalah olehnya, lebih baik kau lihat saja Han Tai Hiong sedang apa kata Si Bun Soya. Mendengar kata-kata Si Bun Soya tentu saja Beng Cipnio terperanjat bukan kepalang. Han Tai Hiong sedang sekarat, jika si iblis tua kesana mana mungkin mereka selamat pikir Beng Cipnio. Sekarang Pik Po dan Pik Khi ada di sana, tapi aku tidak yakin mereka akan mampu menghadapi Ciu Kiu So. Tiba-tiba Beng Cipnio meludah dan mementak dengan sengit. Dasar manusia tidak tahu malu kata Beng Cipnio. Tiba-tiba tongkatnya berkelebat, dia langsung menyerang ke arah Ciu Kiu So. Setelah berkelit dari serangan berbahaya itu Ciu Kiu So tertawa terbahak-bahak. Saudara Si Bun, Han Tai Hiong telah kau totok jalan darahnya hingga tidak berdaya, masakan dia bisa kabur kata Ciu Kiu So. Sekarang lebih baik kita bereskan dulu nenek busuk ini. Ciu Kiu So apa hamilmu Siulo Imset Kang sampai tingkat delapan. Tiba-tiba dia melancarkan sebuah pukulan, saat itu terasa ada hawa dingin menyerang. Sekalipun Wee Kang Beng Cipnio tinggi tidak urung dia merasakan hawa dingin itu. Tetapi ilmu tongkat Beng Cipnio tetap masih mampu mengimbangi pukulan Ciu Kiu So itu. Beng Cipnio merangsak maju. Tetapi Ciu Kiu So sambil tertawa berkata nyaring. Cipnio, sebenarnya kita sehaluan. Kau lah yang mengundang kami kemari untuk menangkap Han Tai Hiong, tetapi aneh sekali sekarang kau ingin melindunginya dan berganti haluan. Kau jangan salahkan kami jika kami mengeroyukmu kata Ciu Kiu So. Sungguh sial. Karena mataku buta hingga aku mengundang Serigala masuk ke dalam rumahku. Aku sungguh menyesal, sekarang mari kita adu jiwa, paling sial aku mati di tangan kalian kata Beng Cipnio sengit bukan main. Dengan ilmu tongkatnya yang lihai Beng Cipnio langsung menyerang si Bun Soya dan Ciu Kiu So. Serangan Beng Cipnio sangat berbahaya dan mematikan, dari sikapnya kelihatan Beng Cipnio siap mati bersama-sama dengan kedua lawannya. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari orang-orang yang sedang menyaksikan pertarungan itu. Oh, Hong Tong Sengeng sudah datang kata suara itu. Hong Tong Sengeng jago dari Hong Tong Pei. Anggota mereka bertiga masih saudara kandung. Kelompok ini terdiri yang tertua bernama Chie Tian, yang kedua bernama Chie Cheng sedang yang paling muda bernama Chie Liat. Ayah mereka salah satu dari Hong Tong Jikahi, dua orang aneh dari partai Hong Tong. Ketiga jago Hong Tong Pei ini musuh besar Hong Lei Moli dan Xiao Waukankun. Pada waktu Hong Tong Sengeng turun gunung, maksud mereka akan pergi ke Kim Ki Leng untuk mengadakan perhitungan dengan Hong Lei Moli dan Xiao Waukankun. Di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan Chong Xiaohu dan Xiang Ko An Po Chu suami istri, yaitu bawahan Hong Lei Moli. Dengan demikian perkelahian tidak terhindarkan. Sayang Hong Tong Sengeng kalah oleh suami istri tersebut. Menghadapi anak buah Hong Lei Moli saja sudah kalah. Bagaimana mereka mampu menghadapi Hong Lei Moli sendiri? Saat itu mereka baru sadar kalau kepandaian mereka masih rendah. Kebetulan Hong Tong Sengeng bertemu dengan si Bun Soya, si iblis tua ini tahu bahwa Hong Tong Sengeng ingin balas dendam pada Hong Lei Moli dan Xiao Waukankun. Maka itu si Bun Soya mengajak mereka bergabung dengannya. Mengetahui si Bun Soya inghi hai ditambah mereka juga mengaguminya, maka mereka bertiga akhirnya bersedia bergabung dengan si Bun Soya. Sebenarnya Beng Chit Mio tidak gentar terhadap Hong Tong Sengeng, namun sekarang saat dalam bahaya Beng Chit Mimar mau tidak mau cemas juga dia sangat khawatir jika Hong Tong Sengeng ke kamar tahanan Hong Tai Hiong dan putrinya, mereka akan mencelakai Hong Tai Hiong dan putrinya. Sedangkan saat itu dia tidak bisa meninggalkan gelanggang pertarungan, karena sedang menghadapi dua iblis tua yang lihai. Dugaan Beng Chit Mio ternyata benar, begitu Hong Tong Sengeng tiba di tempat pertarungan, dia melihat Beng Chit Mio sedang dalam keadaan terdesak oleh Ciu Kiyu Sak maupun si Bun Soya. Mereka pikir tidak ada gunanya mereka membantu mengeroyok di Beng Chit Mio. Namun, tiba-tiba mati mereka memandang ke arah kamar tahanan. Sekalipun mereka tahu di depan kamar tahanan ada dua orang pelayan Beng Chit Mio yang cukup tangguh. Mereka sudah mendengar dua pelayan itu berhasil melukai kawan-kawan mereka. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka siap masuk ke kamar tahanan Hong Tai Hiong. Hong Tong Sengeng orang yang tinggi hati dan mempertahankan gengsi mereka. Itu sebabnya mereka akan masuk ke kamar tahanan tidak bersama-sama untuk menghadapi dua pelayan Beng Chit Mio itu. Orang yang akan masuk hanya Loh Sem, saudara ketiga, untuk menjejal kepandayan kedua pelayan itu. Menurut tingkatan di dunia persilatan, Hong Tong Sengeng ini tergolong pesilat kelas 2. Jelas kepandayan mereka berada di atas kedua pelayan Beng Chit Mio. Saat salah satu dari Hong Tong Sengeng muncul, Pik Po dan PKHI langsung menerjangnya. Mereka tidak mengetahui berapa tinggi kepandayan anggota dari Hong Tong Sengeng itu. Cie Liak yang diserang secara beruntun oleh dua pelayan Beng Chit Mio in Hang Sung menangkis serangan itu dengan senjata sepasang gelangnya. Terang. Pedang Pik Po yang ditangkis dengan keras ternyata buntung. Pada saat yang bersamaan PKHI menyerang Cie Liak dengan pedangnya. Sebenarnya kepandayan PKHI lebih tinggi dari Pik Po, namun dia tetap bukan tandingan Cie Liak yang lihai. Setelah bertarung belasan jurus kedua pelayan itu benar-benar mulai terdesak oleh Cie Liak. Jika sedikit lengah kedua pelayan itu akan celaka di tangan Cie Liak. Saat dalam keadaan kritis tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring. Hektometer. Tak tahu malu menghina gadis kecil, ternyata cuma seperti itu kalian berani mengaku Sengeng. Saat suara itu belum sirna tak lama tampak sesosok bayangan berkelebat. Ketika itu Cie Liak merasakan ada serangan angin yang dasyat menerjang punggungnya. Cie Liak terkejut bukan main. Dia tidak melihat jelas siapa orang itu, tapi tahu-tahu bahunya terasa sangat sakit. Kiranya tulang pipenya tercengkram orang itu, tak lama tubuhnya terasa melayang karena dilemparkan oleh orang itu. Orang itu kiranya sengcap sikau. Betapa kagetnya Lotoa Cie Tian. Siapa kau, beraninya kau melukai adikku kata Cie Tian. Cie Tian yang juga bersenjata gelang baja langsung menyerang pada sengcap sikau. Gelang baja Cie Tian berkelebat menyambar-nyambar ke arah lawan. Menyaksikan serangan itu sengcap sikau tertawa dingin. Kau buta tidak mengenaliku, tapi kau berani buang lagak di tempat ini bentak sengcap sikau. Sengcap sikau mencoba merebut gelang baja di tangan Cie Tian, tetapi usahanya ini gagal karena Cie Tian cukup lihai. Dengan cepat Cie Tian menarik serangannya, lalu balas menyerang ke arah tangan sengcap sikau. Pada saat yang bersamaan sengcap sikau pun membalikan tangan dan dengan lengan bajunya dia mengibas dengan hebat. Terang. Ujung lengan baju sengcap sikau menghantam gelang baja di tangan Cie Tian. Seketika itu juga Cie Tian merasakan telapak tangannya sakit dan ngilu sekali, hampir saja gelang baja di tangannya terlepas dari cekalannya. Segera Cie Tian mundur tiga langkah, matanya menatap ke arah sengcap sikau dengan tajam dan sedikit terbelalak karena terkejut oleh kekuatan pukulan wanita tua itu. Melihat lawannya itu sengcap sikau tertawa menghina. Hektometer. Kau berhasil menghindar dari seranganku, itu tandanya kau cukup lihai, sekarang enyah kau dari sini bentak sengcap sikau bengis. Perempuan siluman aku akan mengadu jiwa denganmu kata Cie Tian gusar sekali. Tiba-tiba dia menyerang kembali. Pada saat yang bersamaan, Cie Cheng, saudara kedua dari Hong Tong Sameng datang bantu menyerang. Melihat lawannya bertambah seorang sengcap sikau tertawa dingin. Aku ingin mengampuni kalian, tetapi sebaliknya kalian mencari mampus sendiri kata sengcap sikau. Tiba-tiba tampak sinar hijau berkelebat, itulah pedang bambu cuwi giok tek, bambu giok hijau, yang digunakan cap sikau untuk menangkis serangan kedua lawannya. Pedang seperti itu biasanya pedang-pedangan mainan anak-anak, sedangkan senjata gelang yang digunakan oleh kelompok Hong Tong Sameng terbuat dari baja. Pedang terbuat dari baja pun pasti buntung jadi dua jika terkena gelang baja mereka, apalagi pedang bambu. Tetapi sungguh mengherankan, ternyata gelang baja itu tak mampu mematahkan pedang bambu milik cap sikau yang lihai, malah sebaliknya Chie Tian dan Chie Cheng jadi kewalahan dan terdesak oleh serangan balasan dari cap sikau, bahkan sibuk untuk menangkis berbagai serangan pedang bambu hijau itu. Tang! Tang! Suara benturan senjata tajam dengan pedang bambu terdengar nyaring. Tiba-tiba Seng Cap Sikau membentak dengan nyaring. Kena! Kelihatan cahaya hijau berkelebat Kian kemari, kelihatan Chie Tian dan Chie Cheng sibuk menangkis dan melompat Kian kemari dan gerakannya mulai kacau balau. Tiba-tiba Chie Tian merasakan tangannya sakit bukan kepalang, sedangkan Chie Cheng berdiri termangu di tempat. Kiranya pakaian mereka telah terkoyak-koyak, ini membuat Chie Cheng jadi setengah telanjang. Untung yang digunakan oleh Seng Cap Sikau hanya sebuah pedang bambu, jika pedang yang terbuat dari baja murni yang tajam, saat itu Chie Cheng pasti sudah mandi darah dan tidak bernyawa lagi. Seng Cap Sikau tertawa dingin. Hektometer! Apa kalian masih berani mengadu jiwa denganku kata Seng Cap Sikau sambil tersenyum dingin? Baik, kau kuberi kesempatan untuk istirahat sejenak, sesudah itu mari kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Chie Tian sebenarnya sudah tertotok jalan darahnya, hal ini membuat Seng Cap Sikau pun sedikit kaget, mengapa Chie Tian tidak keroboh oleh totokannya? Chie Tian membentak dengan suara keras. Kau telah membunuh adik ketiga kami, maka kau harus aku bunuh agar aku bisa membalaskan sakit hati saudara kami kata Chie Tian. Melihat Chie Tian akan berbuat nekat, Chie Cheng meneriaki saudaranya itu. Tuh aku, sabar. Sam Tae, adik ketiga, belum mati, dia hanya tertotok jalan darahnya oleh perempuan siluman ini kata Chie Cheng. Saat Chie Liak diserang oleh Seng Cap Sikau dan dilemparkan hingga roboh terlentang di tanah, Chie Cheng segera menghampiri saudara ketiganya dan memapahnya, lalu memeriksa lukanya. Tetapi saat itu Chie Tian langsung menyerang ke arah Chie Liak, dengan demikian dia tidak mengetahui kalau Chie Liak masih hidup. Seng Cap Sikau tertawa dingin. Kau boleh membebaskan totokanku di tubuh Chie Liak. Jika kalian masih ingin bertarung aku bersedia meladeni kalian kata Seng Cap Sikau dengan dingin. Sesudah berkata begitu dengan tidak mempedulikan mereka Seng Cap Sikau berjalan dengan tenang ke arah kamar tahanan. Begitu sampai Seng Cap Sikau langsung bicara. Aku datang terlambat hingga kalian jadi kaget, kata Seng Cap Sikau sambil tertawa. Melihat Seng Cap Sikau tiba PKHI Girang bukan main, syukur Chian Pue telah datang kata PKHI. Bagaimana keadaan Hong Tai Hiong tanya Seng Cap Sikau? Tampaknya beliau seperti keracunan, sekarang beliau masih pingsan, jawab PKHI. PKHI ini pelayan pribadi Beng Chit Nio, tak heran jika dia mengerti mengenai racun. Dia tahu Hong Tai Hiong keracunan namun PKHI tidak mengetahui kalau yang menaruh racun itu Seng Cap Sikau. Seng Cap Sikau manggut-manggut. Baik, akan aku periksa keadaannya kata Cap Sikau. Chian Pue, sebaiknya kau membantu dulu majikan kami yang sedang bertarung melawan kedua iblis tua itu kata Pik Po. Pik Po pelayan kesayangan Beng Chit Nio, tidak heran kalau saat melihat majikannya sedang diketung oleh dua iblis tua itu jadi khawatir, maka itu dia memohon pada Cap Sikau agar Cap Sikau mau menolongi dulu majikannya. Sebenarnya Pik Po tahu kalau Beng Chit Nio, majikannya, kurang cocok dengan Seng Cap Sikau. Sementara itu di tengah gelanggang pertarungan Beng Chit Nio terus berusaha mencurahkan perhatiannya melawan Sibun Soya dan Ciu Kiu Se. Tidak heran jika dia seolah tidak menyaksikan kehadiran Seng Cap Sikau di tempatnya. Tapi saat dia tahu Seng Cap Sikau mendatangi, Beng Chit Nio langsung berkata dingin. Piau Ciku, kakak Misanku, Red, kau tidak perlu datang kemari untuk berpura-pura jadi orang baik kata Beng Chit Nio. Mendengar teguran itu Seng Cap Sikau tertawa. Adik Misanku yang baik, kalau begitu kau anggap aku sebagai orang luar. Hi, hi, hi. Sekalipun kau salah paham terhadapku, namun bagaimana aku tidak mau mempedulikan kau. Biar bagaimana kita tetap saudara Misanku kata Seng Cap Sikau. Sibun Soya dan Ciu Kiu Se telah melihat bagaimana Hong Tong Semeng telah roboh di tangan Seng Cap Sikau. Mereka segera bersiap-siap untuk menghadapi Seng Cap Sikau bila perlu. Tetapi, gerakan Seng Cap Sikau begitu cepat, tahu-tahu pedang bambunya menyerang ke arah Sibun Soya. Sekalipun Cap Sikau sedang berbicara taurung pedang bambunya menyerang secepat kilat. Sibun Soya kaget oleh serangan itu, segera ia menggunakan jurus Pan Leong Jiao Pou, naga melangkah, untuk memukul lengan Seng Cap Sikau yang memegang pedang bambu hijau. Di luar dugaan Sibun Soya saat diserang Seng Cap Sikau sudah mengubah serangannya, kali ini dengan jurus Seng Ho Anwi, menggerakan tubuh mengubah posisi. Kelihatan tubuh Seng Cap Sikau bergerak ke belakang Chukyusik. Bersamaan dengan itu pedang bambunya ditusukan pada orang Shichu itu. Sasaran Cap Sikau adalah punggung Chukyusik. Saat Cap Sikau menyerang ke arah Sibun Soya, serangan Cap Sikau ini sungguh berbahaya mengarah ke arah kedua matu Sibun Soya, hal itu membuat Sibun Soya mandi keringat saking kagetnya. Sibun Soya menangkis dengan ilmu huwahiat sonia. Ini pun membuat Seng Cap Sikau kaget, karena serangan Sibun itu membuat perutnya mual hingga mau muntah karena bau amis yang luar biasa itu menyerang ke hidungnya. Sebaliknya Chukyusik kaget karena dia merasakan ada angin yang mengarah ke punggungnya, segera dia membalikan tangannya untuk melancarkan sebuah pukulan ke belakang. Pukulan Chukyusik ini membuat Seng Cap Sikau merinding, namun ujung pedang bambu Chukyusik berhasil merobek pakaian Chukyusik. Pada saat yang bersamaan, Seng Cap Sikau segera melompat mundur beberapa langkah, dia kembali ke pintu ruang tahanan. Dalam dua gebrakan itu memang Seng Cap Sikau berada di atas angin, tetapi dia sadar ilmu huwahiat cu maupun siulo imsat kek itu sangat lihai. Jika Seng Cap Sikau ingin mengalahkan kedua iblis tua itu, mau tak mau dia harus bergabung dengan Beng Cip Nio, tapi mungkin mereka harus bertarung sampai seratus jurus baru bisa mengalahkan mereka. Tiba-tiba Seng Cap Sikau jadi tidak sabar dan ingin segera melihat keadaan Hong Tai Hyeong, maka itu dia berteriak ke arah Beng Cip Nio. Adik Misan, hati-hati kau bertarung melawan mereka. Aku yakin mereka tidak akan mampu mengalahkanmu dalam waktu singkat, nanti kau akan ku bantu kata Seng Cap Sikau. Di luar dugaan serangan yang dilancarkan oleh Seng Cap Sikau ternyata telah membuat kedua iblis tua itu kelabakan, tak heran jika Beng Cip Nio jadi berada di atas angin. Sedangkan Seng Cap Sikau sambil tertawa memasuki ruang tahanan untuk melihat keadaan Hong Tai Hyeong.